Ketika Yang Ki melihat sorot mata Flower Milk Lut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Idiot! Anda, katanya, memelototinya. Kemudian dia membuang muka dengan dingin. Kamu tidak semenarik Zilin. Permaisuri pasti tidak akan memintamu untuk menjadi permaisuri dalam waktu dekat. Yang Ki tertawa. Kamu pikir aku ingin menjadi permaisuri bahkan jika permaisuri Joy Flower sendiri menawarkan diri untuk menjadi pelayanku. Aku akan menolak. Akhirnya, aku akan mengubah semua wanita dari istana Joy Flower menjadi budak. Termasuk kamu. Uh! Flower Milk Lut menggigil saat dia tiba-tiba mengingat situasinya saat ini. Meskipun Yang Ki membantunya memajukan kultifasinya, dia masih sepenuhnya di bawah kendalinya. Dan dia maju 10 kali lebih cepat darinya. Jika segala sesuatunya terus berkembang seperti sekarang, pada akhirnya akan mencapai titik di mana basis kultifasinya tidak mungkin dibandingkan dengan basis kultifasinya. Sesaat berlalu, dan dia hanya duduk dengan tenang dan menutup matanya untuk berlatih kultifasi. Mengamatinya, Yang Ki mengirimkan kanopi untuk menutupinya dan memastikan dia tidak berkeliling menyebabkan masalah di Myriad Worts Monarch Chart. Dia sangat berharga baginya saat ini. Fakta bahwa auranya sesuai dengan Istana Joyflower berarti dia memiliki akses mudah ke gudang harta karun, di antara tempat-tempat lain. Tentu saja, sekarang dia memiliki 8 medali warisan Raja Immortal Slayer, kegunaannya berkurang dengan cepat. Tapi Yang Ki bukan tipe orang yang melupakan pelayanannya sebelumnya. Setelah menangani beberapa masalah di Myriad Worts Monarch Chart, dia kembali ke gurun yang indah. Setelah mengalahkan semua iblis pengetahuan, dia memiliki pilihan untuk kembali untuk mendapatkan lebih banyak formasi dewa. Namun, setelah mendengar bahwa ada keilahian sejati di gurun yang indah, dia memutuskan bahwa dia akan lebih baik dilayani dengan tetap tinggal dan memastikan permaisuri Joyflower tidak mendapatkannya. Permaisuri saat ini adalah salah satu musuh terbesarnya. Melupakan fakta bahwa dia memperlakukan semua pria seperti babi atau gug-guk, masih ada fakta bahwa dia entah bagaimana telah mengambil Liv Dao Denir sebagai permaisuri. Itu adalah perkembangan besar yang benar-benar mengejutkan. Liv Dao Denir tahu banyak rahasia Yang Ki, termasuk fakta bahwa dia memiliki segel legion dewa. Meskipun dia tidak pernah menyebarkan informasi itu, itu karena dia berusaha mencari kesempatan untuk membunuh Yang Ki. Dan jika dia akhirnya kehabisan pilihan, selalu mungkin dia akhirnya akan mengungkapkan informasi tentang segel legion dewa untuk menyakiti Yang Ki. Yang Ki benar-benar harus waspada terhadap setiap gerakan putus asa. Untungnya, akan mudah untuk membuang identitasnya saat ini dan memalsukan kematiannya sendiri di gurun yang indah. Itu akan mengurangi banyak tekanan. Untuk saat ini, dia hampir bebas dari perawatan atau kekhawatiran. Liga pertahanan Dao saat ini berada di tangan Orchid Puriti, yang sebenarnya memperkuatnya setiap saat. Jika dia mati, di gurun yang indah, maka tidak akan ada yang bisa melacaknya, bahkan Proudhaven pun tidak. Yang mengatakan, mungkin ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk bermain-main dengan Liv Dao Denir sedikit. Mungkin dia bahkan bisa memberikan umpan dan mengubah seluruh situasi menjadi keuntungannya. Suara mendesing. Dengan itu, dia menuju lebih dalam ke gurun yang indah, menggunakan keinginan destabilisasinya untuk menyelidiki hukum alam dan struktur tempat itu. Rupanya, katedral indah yang legendaris adalah tujuan akhir, lokasi dewa yang sangat dibutuhkannya untuk menantang Istana Joyflower. Itu juga akan membantunya mengambil formasi dewa yang tak terhitung jumlahnya lebih cepat. Gurun hanya menjadi lebih panas dan kering saat dia pergi. Ada beberapa makhluk yang hadir, benda-benda asli gurun yang terbiasa dengan sifatnya yang sangat kuat sehingga mereka dapat dengan mudah melahap Kaisar Agung. Yang Ki berlari melintasi satu atau dua jendral dewa sesekali. Dengan jentikan lengan bajunya, dia akan membongkar seni energi mereka dan memaksa mereka untuk menjadi orang percaya. Kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Agung dengan indeks kekuatan sekitar 20, meskipun beberapa memiliki indeks setinggi 40, 50, atau bahkan 80. Setelah menangkap sekitar 30 orang seperti itu, pasukan Kaisar Agungnya di Myriad Worts Monarch Chart mencapai total sekitar 90. Klon pembunuh abadi berada di dunia dewa virtual, diapit oleh 71 Patriarch, dan aliran kepercayaan terus tumbuh lebih bermanfaat. Setelah kehilangan Liga Pertahanan Dao, kecepatan budidaya klon telah melambat secara signifikan, dan bahkan mungkin merangkak berhenti jika bukan karena menemukan medali warisan ke-8. Tapi sekarang dia sekali lagi maju dengan pesat. Tidak hanya indeks kekuatannya meningkat, tetapi Yang Ki juga bisa merasakan bahwa lautan kesadaran klon sedang mengembangkan hukum magis. Tentu saja, mereka tidak murni, tetapi memiliki noda hitam dari karma orang-orang yang memberikan keyakinan. Akhirnya, karma itu akan menyebabkan masalah besar. Yang Ki menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa masalah karma akan menyebabkan kesulitan dalam berurusan dengan pembunuh abadi raja yang dibangkitkan. Begitu saya mengalahkan Istana Joyflower, saya akan membunuh semua benih buruk dan mengambil kepercayaan dari semua orang untuk klon pembunuh abadi saya. Dengan hal-hal seperti itu di benaknya, Yang Ki terus berjalan di padang pasir sampai dia menemukan tiga wajah yang dikenalnya. Salah satu dari mereka tampak hampir seperti kerangka, yang lain tinggi dan kekar, dan yang ketiga adalah seorang pemuda yang tampak seram. Mereka tidak lain adalah tiga iblis kejam, yang sekarang menjadi permaisuri Dewi Bunga. Karena itu, mereka tidak berada di gurun yang indah sebagai tahanan jenderal dewa. Rupanya, mereka menggunakan semacam harta magis atau benda dewa untuk terbang tanpa halangan. Saudara-saudara, semoga kita benar-benar beruntung dan menemukan katedral indah yang legendaris. Kata Ruthless Erdvin yang kekar. Setelah kita melakukannya, kita akan memperkuat tempat kita di antara para permaisuri, dan bahkan mencapai kemajuan yang spektakuler. Ai, kata pemuda berwajah seram itu. Sayang sekali kita hanya permaisuri Dewi Bunga. Anda hanya bisa begitu penting dalam posisi itu. Bukankah lebih bagus jika kita menjadi permaisuri-permaisuri bahkan permaisuri berpangkat rendah memerintahkan kekuatan dan otoritas luar biasa di luar? Apakah kamu bercanda tidak mudah untuk menjadi permaisuri-permaisuri? Untuk satu hal, basis kultivasi kami terlalu rendah. Ya, tapi bagaimana dengan pang bernama, apa itu daun daodenir? Dia memiliki basis kultivasi yang sangat rendah, bahkan di tingkat kaisar agung. Tetapi setelah dia ditangkap, permaisuri segera mulai menyayanginya. Rupanya, dia salah satu selir top sekarang. Bahkan ketika tiga iblis kejam sedang mendiskusikan lift daodenir, seberkas cahaya muncul di depan mereka, yang darinya melangkah yang ki. Sebelum mereka bisa bereaksi, medan energi muncul darinya, menghalangi jalan mereka. Siapa kamu kata Erdvin yang kejam? Beraninya kau menghalangi jalan kami? Aku percaya kalian bertiga baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu yang ki berkata dengan senyum lebar. Kamu mengalahkan kekuatanku yang berlipat ganda, dan sepertinya bersenang-senang melakukannya. Tentu saja, itu hanya kekuatan ganda yang sangat sedikit. Oh itu kamu. Ruthless Erdvin segera bersiap untuk menyerang yang ki, tetapi sebelum dia bisa, kerangka Ruthless Heavenfin mengulurkan tangan untuk menahannya. Mata berkedip-kedip dengan cerdik, Ruthless Heavenfin berkata, Yah, siapa yang mengira bahwa seorang ahli top sepertimu akan bersembunyi di dalam kekuatan istana Joyflower. Bahkan Kasim Sunflower tidak memperhatikanmu, bukan apa sebenarnya rencanamu di sini. Mata yang ki menyipit saat dia tersenyum. Rencana tidak ada rencana. Namun, kalian bertiga menyinggung saya, dan itu berarti satu-satunya nasib yang menanti anda adalah kematian. Saya tidak melihat perlunya kita bertarung, yang mulia, kata Ruthless Heavenfin dengan tenang. Apapun rencanamu, mengapa tidak membiarkan kami membantumu kami adalah permaisuri Dewi Bunga, jadi kami memiliki akses ke banyak informasi rahasia. Kamu hanya mencoba mengulur waktu, kata yang ki. Ngomong-ngomong, lihat apa yang aku punya di sini. Medali komunikasimu. Dengan penuh gaya, dia menghasilkan tiga medali komunikasi, yang sudah ditutupi dengan perisai berwarna porselen yang berkilauan, membuat mereka benar-benar tidak bisa dioperasikan. Mendengus dingin, dia melanjutkan, Kusarankan kau tidak membuang waktumu mencoba bermain-main denganku. Anda tahu, saya sudah menyebarkan seluruh saya ke seluruh istana Joyflower. Liv Daodenir bekerja untuk saya, yang berarti bahwa saya memiliki permaisuri Anda sepenuhnya di bawah kendali saya. Apakah Anda benar-benar berpikir beberapa sampah seperti Anda memiliki hak untuk bertindak keras kepada saya? Apa tiga iblis kejam tiba-tiba menyadari bahwa ini akan menjadi situasi yang sulit untuk melarikan diri dari hidup-hidup? Desir. Tiba-tiba, Yang Ki menjadi kabur, muncul di depan kerangka Ruthless Heaven Finn, yang menghindar ke samping dengan kecepatan yang spektakuler. Sembilan Transformasi Bayangan Hantu Sayangnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat melarikan diri dari Yang Ki. Tiba-tiba, tangan Yang Ki menempel di kepalanya, menghancurkannya menjadi bubur, menghancurkan keilahiannya yang baru lahir, dan mengubahnya menjadi tidak lebih dari mayat yang jatuh ke pasir. Ayo pergi, kata dua iblis lainnya, bahkan tidak repot-repot mencoba membalas dendam untuk rekan mereka yang terbunuh. Yang Ki menjentikan jarinya, mengirimkan ledakan energi yang menghantam bumi Finn yang kejam, mencabik-cabiknya. A. G. G. H. Satu-satunya yang selamat adalah Ruthless Man Finn, yang mati-matian menggali ke dalam tanah di bawahnya. Tersenyum dingin, Yang Ki melancarkan serangan telapak tangan lagi ke bumi. Namun, Ruthless Man Finn tidak bisa ditemukan, tampaknya telah berteleportasi ke bagian yang tidak diketahui setelah menggali di bawah tanah. Tentu saja, Yang Ki telah mengizinkannya untuk melarikan diri, semua dengan harapan bahwa dia akan menyebarkan berita bahwa Liv Daodenir ada dalam daftar gaji Yang Ki. Yang Ki merencanakan dua langkah ke depan. Pertama, dia menabur ketidakpercayaan antara Liv Daodenir dan Permaisuri. Setelah itu, ketika tersiar kabar tentang gudang harta karun yang telah dirampok, dia akan memastikan Liv Daodenir terlibat, dan Permaisuri akan lebih marah lagi. Tentu saja, Yang Ki perlu membersihkan semua formasi dewa lainnya sebelum itu terjadi. Yang Ki memiliki rencana yang bersarang di dalam rencana, dan sangat penasaran untuk melihat apakah Liv Daodenir dapat mempertahankan statusnya sebagai Permaisuri setelah semua ini. Sudah lebih dari setahun sejak Grid Natropolis muncul, dan sulit untuk mengatakan pertempuran berdara apa yang telah dilakukan Liv Daodenir, atau rahasia apa yang dia ketahui. Satu hal yang pasti dia telah menjadi Permaisuri cukup lama untuk meningkatkan basis kultifasinya dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Faktanya, sangat mungkin bahwa dia sudah menjadi Kaisar Agung. Dia adalah yang keberuntungan abadi, kombinasi dari dua konstitusi khusus, yang membuatnya tidak kalah spektakuler dari Yang Ki, yang tak bernasib. Selanjutnya, Yang Ki memiliki kecurigaan yang mengganggu bahwa Liv Daodenir telah membunuh dan mengasimilasi kakak sulung secundus. Kalau tidak, bagaimana darahnya bisa begitu murni? Dalam menjalin kemitraan dengan Liv Daodenir, kakak sulung secundus telah mengundang serigala ke rumah seseorang, memastikan bahwa hanya masalah waktu sebelum dia mati. Kamu benar-benar pecundang, Liv Daodenir, pikir Yang Ki. Dulu kamu adalah orang penting yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Tapi sekarang kau adalah Permaisuri bagi seorang wanita. Saya harus mengatakan, saya sangat kecewa, dan saya mulai bertanya-tanya apakah layak untuk membiarkan Anda hidup. Mungkin lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu untuk mencegah frustrasi di masa depan. Kemudian lagi, banyak Kaisar Agung telah pergi ke Netropolis besar, hanya untuk dibunuh. Tapi Anda entah bagaimana membuatnya beruntung dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku ingin tahu apakah kamu melakukannya dengan bantuan semacam harta magis atau benda dewa. Pada saat itu, Yang Ki membuat keputusannya dia akan menangkap Liv Daodenir dan mengungkap rahasianya sebelum membunuhnya. Tentu saja, sangat mungkin bahwa Permaisuri Joyflower telah membantu Liv Daodenir mendorong basis kultifasinya ke tingkat yang lebih tinggi, dan Yang Ki perlu mengetahui detailnya sebelum dia melakukan hal lain. Dari apa yang dia pahami, selir yang disukai oleh Permaisuri Joyflower akan berpartisipasi dalam kultifasi ganda Yin Yang. Tidak hanya akan memberikan kesenangan yang luar biasa, itu juga akan memajukan basis kultifasi kedua belah pihak, termasuk laki-laki. Itu adalah alasan lain mengapa pria akan dengan kejam berjuang untuk mendapatkan bantuan dari Permaisuri. Akhirnya, orang-orang seperti itu akan benar-benar terpikat pada proses itu. Itu hampir seperti kecanduan obat kuat. Lebih penting lagi, memajukan kultifasi seseorang dengan cara ini tidak membawa bahaya penyimpangan kultifasi. Pada akhirnya, kemungkinan besar Liv Daodenir jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Permaisuri mungkin juga sangat diuntungkan. Dia telah memperoleh sebagian dari darah seorang yang berbahagia abadi, dan dia telah menerima sebagian dari energi vitalnya yang sangat kuat. Untuk seseorang dengan basis kultifasi serendah miliknya untuk diberkati oleh seseorang yang sekuat dia hampir seperti manusia fana yang diberkati oleh dewa. Terlepas dari seberapa kuat Liv Daodenir, Yangki masih belum mengangkatnya ke posisi musuh di hatinya. Itu disediakan untuk Proudhaven, Magister lain, dan Permaisuri Joyflower sendiri. Aku perlu menemukan katedral yang indah dan mendapatkan keilahian itu. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan kekuatan dewa para raja dari Myriad World's Monarch Chart. Sebuah cakram besar muncul di depannya, yang menggambarkan netropolis besar secara keseluruhan. Kemudian mulai memperbesar, bergegas ke depan sampai terfokus pada gurun yang indah. Ini adalah kekuatan yang baru dibuka dari Myriad World's Monarch Chart, yang disebut Godly Positioning System. Namun, saat dia menggambarnya, Yangki terkejut menemukan bahwa sesuatu di dalam Grid Natropolis sebenarnya mengganggu efeknya. Karena itu, dia tidak dapat melihat banyak detail spesifik. Itu saja membuat jelas bahwa Grid Natropolis adalah item pada level yang sama dengan Myriad World's Monarch Chart. 1. Tampaknya tidak mungkin ada manusia yang bisa menciptakan hal seperti itu, menimbulkan pertanyaan apakah itu dibuat oleh Tuan yang berdaulat sendiri atau tidak. Tetapi jika itu adalah sesuatu dari penguasa yang berdaulat, maka itu seharusnya memicu resonansi dari segel legion dewa. Yangki tidak merasakan resonansi seperti itu, yang tampaknya menunjukkan bahwa nekropolis telah diciptakan oleh dewa tertinggi. Jelas, itu bukan King Immortal Slayer. Tetapi entitas lain apa yang ada pada tingkat yang sama itu lagi pula, bahkan Cruiser of Civilization, yang diciptakan oleh Lord of Civilization yang terkemuka, tidak dapat dibandingkan dengan Myriad World's Monarch Chart. Tapi kekuatan Grid Natropolis pasti melakukannya. Saat ini, sepertinya tidak ada yang mengendalikan Grid Natropolis, yang berarti kekuatannya liar dan tidak teratur. Untuk saat ini, mungkin bagi Yangki untuk datang dan pergi di Grid Natropolis dengan memanfaatkan kekuatan Myriad World's Monarch Chart. Tetapi jika Grid Natropolis menentangnya, itu jelas tidak akan berhasil. Natropolis hebat ini adalah item dewa yang sangat kuat yang menyaingi Myriad World's Monarch Chart. Mungkin bahkan melampaui grafik, bukan suatu kebetulan bahwa itu muncul di sini secara tiba-tiba. Mungkin sedang mencari pemilik baru, dan siapapun yang mendapatkan takdir yang tepat adalah orang itu. Intuisi Yangki memberitahunya bahwa Natropolis besar akan memiliki pemilik baru cepat atau lambat. Tapi siapa itu tidak mungkin untuk mengatakannya sekarang. Untuk saat ini, dia fokus pada gadli positioning system sampai dia akhirnya melihat gambar berkilauan dari sebuah katedral di kedalaman gurun, hampir seperti Fata Morgana. Tampaknya bergerak ke sana-sini, seolah-olah tidak dalam posisi tetap. Dia fokus pada posisinya saat ini dan pusaran tiba-tiba muncul dan menelannya. Sesaat kemudian, dia berada di kedalaman badai pasir yang begitu kuat sehingga kemungkinan besar akan menghancurkan bahkan Kaisar Agung dengan indeks kekuatan sekitar 50 atau lebih. Pasir yang menjerit menggores energi empirean pertahanannya, meninggalkannya berlubang dan robek, tetapi dia dengan cepat menuangkan lebih banyak energi sejati ke dalamnya dan memastikan dia aman dari bahaya. Meskipun itu menguras energinya yang sebenarnya, cadangannya begitu dalam sehingga dia bisa menyimpannya selama bertahun-tahun tanpa perlu khawatir. Dia mengeluarkan raungan marah, menembak ke depan melalui pasir dan berubah menjadi sesuatu seperti naga kuning yang dengan cepat mencapai tangga menuju katedral. Dia tahu dia harus bergerak secepat mungkin untuk mengejar katedral. Katedral itu sebenarnya hidup, dan bergerak sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk dilacak. Itu juga tidak mungkin untuk dikejar, dan mengunci posisinya akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Sebuah ledakan terdengar saat kakinya mendarat di tangga, dan dia melihat ke dalam untuk menemukan bahwa itu benar-benar tanpa pasir. Seolah-olah seseorang telah menyapunya dengan sapu, atau badai pasir di sekitarnya menolak merambah katedral karena kekuatan dewa yang dikandungnya. Begitu Yangki mencapai katedral, dia melihat orang lain mendekat melalui badai pasir. Itu tidak lain adalah Zilin dan sesama selirnya. Mereka jelas telah mengerahkan upaya luar biasa untuk mencapai lokasi ini. Zilin adalah yang pertama melangkah ke tangga, dan segera melihat Yangki. Siapa ini gumamnya, Yangki, yang mengenakan jubah pertempuran legiun dewa, telah lama membubarkan lingkaran batasan yang telah dipaksakan padanya. Sebaliknya, dia berdenyut dengan energi bijak yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Siapa kamu salah satu selir lain bertanya? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Siapa saya Yangki tersenyum? Gurun yang indah adalah bagian dari Great Natropolis, jadi siapapun bisa datang menjelajahinya. Saya membutuhkan banyak usaha untuk menemukan katedral yang indah, dan saya baru saja akan masuk dan membersihkannya. Jadi, kamu orang luar, kata Zilin, mengibaskan kipasnya untuk mencegah selir lain melakukan apapun. Apakah kamu dari jalan kuno menuju dewa mempertimbangkan tingkat basis kultifasi Anda, cukup ajaib bahwa Anda dapat menemukan katedral yang indah. Sebenarnya, saya tidak berpikir saya pernah bertemu orang seperti Anda di jalan kuno menuju dewa sebelumnya. Apa nama keluargamu yang terhormat dan nama pemberian yang terhormat? Tidak ada komentar, jawab Yangki. Selain itu, dari zaman kuno hingga sekarang, jumlah ahli jalan kuno menuju dewa sebanyak ikan mas yang melintasi sungai. Wajar jika Anda tidak tahu nama saya. Ngomong-ngomong, aku sadar bahwa Istana Joyflower menganggap Gurun Indah adalah milik mereka. Seluruh tujuan Anda adalah untuk mendapatkan keilahian di sini, bukan ya, saya sangat ingin tahu apakah Anda akan berhasil. Kakak Sulung Zilin, cukup mengobrol, kata salah satu selir lainnya. Orang ini jelas musuh. Kami membutuhkan banyak pekerjaan untuk menemukan katedral yang indah, dan kami harus membuang banyak item dewa untuk mengunci posisinya. Tidak mungkin kita bisa membiarkan dia menghalangi jalan kita. Bunuh dia. Jika dia berhasil mendapatkan keilahian, kita pasti akan kehilangan dukungan dari permaisuri dan berakhir lebih buruk daripada para kasim. Selir lainnya mulai menyebar untuk mengelilingi Yangki. Sementara itu, Yangki hanya menatap mereka sambil tersenyum. Untuk saat ini, satu-satunya orang di grup ini yang sedikit dia khawatirkan adalah Zilin sendiri. Tunggu. Zilin berkata saat dia mulai berdenyut dengan niat membunuh. Yang mulia, Anda benar-benar tampak seperti individu yang anggun dan agung. Seorang pria dengan penampilan dan bakat yang mencolok. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami mempertimbangkan kemampuanmu? Jika kamu datang ke Istana Joyflower, kemungkinan besar permaisuri akan menerimamu sebagai permaisuri. Anda akan memiliki posisi yang sangat tinggi, daripada kalah dengan menjadikan diri Anda musuh kami. Tanpa diduga, dia mencoba membuat Yangki menyerah begitu saja kepada mereka. Tertawa, Yangki menjentikkan lengan bajunya. Anda juga tampak seperti individu yang anggun dan agung, yang mulia. Seorang pria dengan penampilan dan bakat yang mencolok, dan kecantikan yang lembut. Mengapa seseorang seperti Anda berkenan untuk bergabung dengan Istana Joyflower sebagai permaisuri pria? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bahan tertawaan di antara para pahlawan surga dan bumi? Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya? Kita pasti bisa mencapai hal-hal besar. Laki-laki harus maskulin, tapi di sini Anda menerima perintah dari seorang wanita. Ini benar-benar menggelikan. Kamu jelas tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab Zilin dengan dingin. Bahkan para pahlawan harus tunduk pada orang-orang cantik sepertiku. Ini adalah kebenaran yang sederhana, meskipun Anda jelas tidak memahaminya. Sebenarnya, saya tidak berpikir Anda mengerti apapun tentang apa yang saya inginkan atau butuhkan. Jadi menyingkirlah dariku. Aku tidak akan membunuhmu, karena aku tidak pernah menodai tanganku dengan darah. Yangki tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar keras kepala bukan nah? Mengingat Anda meringkuk di balik rok wanita, saya kira saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada Anda. Aku akan mengambil kemahadewaan itu, lalu mengubah permaisurimu itu menjadi pelayan wanita. Aku penasaran melihat ekspresi wajahmu saat itu terjadi. Apakah Anda akan sekeren dan setenang sekarang? Tanpa menunggu jawaban, Yangki berbalik dan menembak ke dalam katedral. Apakah kamu ingin mati Zilin berseru dengan marah? Kamu bisa menghinaku, dan aku tidak akan marah. Tapi hina permaisuri, dan kamu mendapatkan hukuman mati. Satu, istilah yang saya terjemahkan sebagai godly positioning system memang mengandung istilah umum untuk GPS. Dan ya, saya sangat senang bisa memiliki GPS di cerita Suan Huan. Apakah ini yang pertama? Pria cantik yang mudah marah tidak bisa dianggap enteng. Dan begitu Zilin mendengar Yangki menghina permaisuri Joyflower, dia menjadi marah. Konon, terlepas dari kemarahannya, dia masih terlihat keren dan tenang, dan tidak sedikit pun kejam. Faktanya, dia lebih seperti kupu-kupu yang beterbangan, pakaiannya beriak saat dia terbang mengejar Yangki dan menyerang ke arahnya dengan kipasnya. Tarian kupu-kupu yang hidup, katanya dengan santai, namun gerakannya dipenuhi dengan kekuatan tertinggi dari Yin dan Yang, menyebabkan energi empirean pertahanan Yangki bergetar hebat sebelum pecah seperti porselen yang sebenarnya. Mata Yangki melebar karena terkejut dia tidak pernah menyangka lawannya begitu cepat dan ganas. Dan gerakannya, meskipun seindah kupu-kupu, sangat berbahaya. Teknik jari berkabung tanpa akhir. Katanya, berputar di tempat saat dia mengandalkan seni energi 72 Raja, khususnya, serangan jari dari King Mon Parting. Sebuah keinginan kebencian yang menyedihkan melesat, menuju langsung ke arah penggemar lawannya. Retakan, jarinya mengenai kipas, dan pakaian zilin berdesir saat energi sejatinya menyebar ke sekelilingnya, menyebabkan dia ambruk menjadi sekumpulan kupu-kupu. Kemampuan apa itu Yangki bergumam kaget. Bertentangan dengan harapan apapun, teknik jari berkabung tak berujungnya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki meridian lawannya sebelum dia jatuh menjadi sekumpulan kupu-kupu. Teknik jari berkabung tanpa akhir zilin berkata sambil mengejar Yangki ke kedalaman katedral yang indah. Sejumlah kemiripan ilahi dapat dilihat di kedua sisi aolah yang mereka lewati. Itu adalah ukiran batu kuno, dengan detail yang cermat, semuanya memegang senjata dan menginjak hantu dan dewa. Awan keberuntungan mengelilingi mereka, dan mereka begitu hidup sehingga mereka hampir tampak benar-benar hidup. Pada pandangan pertama, tidak mungkin untuk melihat sekte atau organisasi apa yang mengukir mereka. Jadi, Anda memiliki teknik jari berkabung tanpa akhir dari seni energi 72 raja, kata zilin. Sayangnya, saya dapat mengatakan bahwa itu tidak lengkap, dan tidak memiliki cukup keinginan berkabung. Tidak mungkin Anda bisa mendorongnya ke titik perpisahan abadi, apalagi duka sejati tanpa akhir untuk semua kalpa. Dengar, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk bergabung dengan istana Joyflower. Kami memiliki salah satu senjata raja perpisahan berkabung di gudang harta karun kami, serta Aula Istana Surga Perpisahan Berkabung. Jika Anda mendapatkannya, basis kultivasi Anda akan meningkat dan teknik jari berkabung tanpa akhir Anda akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Apa yang kamu katakan? Jelas dia masih belum menyerah untuk mencoba merekrut Yang Ki. Di dalam, Yang Ki tertawa. Tidak pernah dalam mimpi terliarmu, kamu bisa menebak bahwa aku sudah mulai membersihkan gudang harta karunmu. Wajar jika Yang Ki tidak bisa melepaskan seni energi 72 raja ke tingkat yang sama dengan 72 raja tua. Raja berkabung tua telah berduka begitu dalam sehingga dia membenci semua yang ada di langit dan bumi, termasuk semua makhluk hidup. Begitulah cara dia mengembangkan teknik jari berkabung tanpa akhir yang kejam. Karena itu, diperlukan semangat berkabung dan kebencian yang tak terbatas untuk melepaskan kekuatan penuhnya, yang tidak mampu dilakukan Yang Ki. Namun, selama dia mendorong keinginannya ke tingkat yang cukup tinggi, dia bisa menjadi seperti dewa-dewa kuno, yang memiliki banyak wajah, termasuk yang mengekspresikan kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Bagaimanapun, para dewa kuno sering memiliki tiga kepala dan enam lengan, empat kepala dan delapan lengan, atau bahkan sepuluh ribu kepala, lengan, mata, dan mulut. Wajah masing-masing kepala itu akan menampilkan emosi yang berbeda, dan emosi yang nyata pada saat itu mereka tidak hanya dirancang untuk menyerang rasa takut ke dalam hati manusia. Menurut rumor, para Buddha di zaman kuno telah menyaingi legi undewa dan dapat menggunakan emosi kemarahan sebagai mekanisme pertahanan. Sementara itu, perlawanan dari basis kultifasi Zilin luar biasa, memaksa Yangki mundur beberapa langkah. Kemudian, suara retakan terdengar saat dia mengeluarkan kupu-kupu dari meridiannya, yang melesat sebentar ke tempat terbuka sebelum menghilang. Luar biasa, kata Zilin. Kamu terkenali Flea Dance of the Butterfly, namun dengan mudah menghilangkan Dream Butterfly True Energy. Kamu pasti sekuat beberapa kaisar agung. Zilin mengambil beberapa langkah ke depan dan aliran kupu-kupu menari yang indah. Indah terbang keluar, manifestasi energi sejati yang masing-masing seukuran telapak tangan. Yangki segera menyadari bahwa semua kupu-kupu dikemas dengan hukum magis, dan, dalam penerbangan mereka, mereka menciptakan formasi mantra yang akan membingungkan dan membingungkan siapapun yang terperangkap di dalamnya. Pikirkan ini, kata Zilin. Aku akan memberimu sedikit lebih banyak waktu. Sekarang, lebih dari sebelumnya, Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Joyflower dan menjadi permaisuri. Pertimbangkan baik-baik. Energi sejati macam apa itu yang Kiber kata dengan dingin. Ini sangat ajaib, tidak seperti yang pernah saya lihat sebelumnya. Ini adalah seni sempurna dari Dream Butterfly dari dunia dewa, Lord of Dreams. Bahkan jika saya menjelaskan lebih detail, Anda tidak akan mengerti. Kultivasi Anda terlalu rendah. Saya akan mengulangi diri saya sendiri. Saya tidak akan membunuhmu. Tapi kamu tidak cukup kuat untuk melarikan diri ke sini. Aku akan menangkapmu, membawamu kembali ke permaisuri, dan memaksamu untuk meminta maaf padanya. Kupu-kupu mimpi, Pikir Yangki. Dia belum pernah mendengar tentang Lord of Dreams ini, tetapi siapapun dengan gelar seperti itu kemungkinan besar adalah dewa tertinggi. Bagaimanapun, seni energi ini jelas berada pada tingkat dewa tertinggi, dan tidak kalah dengan seni energi individu dari 72 raja. Itu saja sudah menunjukkan betapa mendalamnya kultivasi Zilin. Yangki merasa bahwa konvergensi keinginannya sebenarnya berada di level destabilisasi, jauh di atas level luar biasa. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Adapun indeks kekuatannya, itu lebih dari seribu, sedangkan Yangki hanya 280. Dengan keinginan destabilisasi, itu berarti Zilin hampir seimbang dengan Yangki. Tidak heran orang ini adalah permaisuri yang disukai permaisuri Joy Flower dan menguasai harem. Dia hampir seperti suami resmi permaisuri. Satu. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa lepas dari formasi ini, kata Yangki. Dia tersenyum, lalu tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya hitam kabur saat dia melangkah keluar dari formasi kupu-kupu. Yah. Aku pergi. Merasa seperti sedikit petak umpet di katedral ini. Tanpa sepatah katapun, dia menghilang. Setelah dia, kata Zilin, tampak terkejut. Apa yang baru saja dia lakukan. Sejujurnya aku tidak percaya dia lolos dari formasi kupu-kupu impianku. Formasi itu mengubah kenyataan menjadi keadaan mimpi, dan menggunakan hukum magis Lord of Grahams untuk membalikkan dunia. Kebanyakan orang yang berlatih kultivasi berusaha untuk berkultivasi kebenaran, tetapi saya sebenarnya berkultivasi apa yang merupakan mimpi. Dengan memasukkan mimpi ke dao saya, saya bisa mematahkan kebenaran dengan mimpi. Pada tingkat tinggi, saya dapat menggunakan mimpi untuk menciptakan kerajaan diri sejati. Meskipun tidak yakin dengan apa yang dia hadapi, dia tidak ragu-ragu untuk mempercepat dengan kecepatan tinggi dalam pencariannya untuk Yang Ki. Sekarang, dia menyadari bahwa lawan ini pasti sangat terampil. Meskipun Yang Ki tidak memiliki indeks kekuatan yang sangat tinggi, dia jelas merupakan seseorang yang dipandang setara. Dan dia memiliki berbagai teknik yang membuatnya sulit untuk dinilai. Tampaknya satu-satunya cara untuk mencoba mengungkap rahasianya adalah dengan berbenturan dengannya lebih jauh. Katedral dipenuhi dengan labirin koridor, semuanya dilapisi dengan rupa ilahi. Itu adalah tempat yang membingungkan sehingga bahkan para ahli top kemungkinan akan tersesat di sana. Yang Ki menggunakan Myriad Words Monarch Chart untuk bepergian, pergi di antara alam semesta paralel yang berbeda untuk membuatnya lebih sulit untuk melacaknya. Lagi pula, dia tidak di sini untuk bertarung dengan Zilin, dia di sini untuk mendapatkan hadiah keilahian. Konon, interaksinya dengan Zilin memberinya pandangan awal tentang kemampuan permaisuri Joyflower. Bagaimanapun, mereka berdua pasti berlatih kultivasi ganda bersama. Indeks kekuatan orang ini lebih dari seribu, dan dia pasti memiliki keuntungan lebih dariku dengan keinginannya yang menstabilkan. Tetapi begitu saya mendapatkan keilahian itu, saya harus dapat meningkatkan indeks kekuatan saya untuk menutup celah. Maka dia pasti tidak akan cocok untukku. Dia terus menggunakan Myriad Words Monarch Chart untuk merencanakan arah ketujuannya, menuju lebih dalam dan lebih dalam ke katedral. Hal yang paling aneh tentang katedral adalah tidak ada harta di dalamnya, hanya rupa dewa. Dan patung-patung itu tidak menimbulkan fluktuasi apapun, membuatnya tampak seperti terbuat dari bahan biasa yang kemudian menjadi abadi. Yangki bisa merasakan jejak seni energi pada mereka, tetapi dia tidak tertarik pada mereka saat ini. Lagi pula, seni energi apa yang mungkin bisa melampaui kekuatan gadmamot penghancur neraka? Itu ada, kemahadewaan. Ketika Myriad Words Monarch Chart akhirnya mengungkapkan lokasi keilahian, dia menarik freedom wings-nya dan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Itu adalah pusat dari katedral yang sangat indah, dan lebih jauh lagi, pusat dari gurun yang sangat indah. Yangki menghilang ke dalam pusaran, lalu muncul kembali di depan altar besar yang ditutupi dengan simbol magis hitam. Jauh di dalam simbol, energi mengalir hampir seperti air, menciptakan stalaktit yang juga tertutup cairan. Yangki mengulurkan tangan dan membiarkan beberapa cairan menyentuh tangannya. Seketika, energi melilit erat di sekelilingnya, mengerahkan kekuatan sedemikian rupa sehingga darah mulai mengalir keluar dari semua pori-porinya. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, sistem penilaian kekuatan mengeluarkan peringatan yang berteriak. Bip-bip-bip, bip-bip-bip, kemahadewaan yang terpecah-pecah. Kekuatan yang luar biasa. Jangan menyerap. Bahaya, bahaya, bahaya ekstrim. Meskipun suara itu berbicara kepadanya, hati Yangki membengkak karena kegembiraan. Kemahadewaan yang terfragmentasi jadi, itu benar-benar bagian dari keilahian. Tidak heran itu dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan. Itu hampir menghancurkan meridianku. Kemahadewaan sebenarnya adalah energi intisari dari kehendak dewa. Daging dan darah dewa hampir seperti sampah dibandingkan dengannya. Bahkan setelah dewa yang kuat binasa, daging dan darah mereka mungkin membusuk, tetapi keilahian mereka benar-benar abadi. 1. Ada beberapa kerumitan yang terjerat dalam terjemahan di sini, terutama karena fakta bahwa kata-kata untuk kaisar dan permaisuri secara teknis netral gender. Penulis menggunakan kata formal untuk menggambarkan zilin yang biasanya diterjemahkan sebagai permaisuri, kecuali itu hanya berarti pasangan dari penguasa kekaisaran. Yangki terkejut dengan kekuatan yang mengalir melalui darah dan meridiannya. Dalam beberapa hal, keilahian itu seperti burung perkutut yang menempati sarang murai, dan berusaha menghancurkan jiwanya dan energi sejatinya, yang akan mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun, Yangki tidak takut. Saat energi sejatinya memperbaiki dirinya sendiri, dan daging serta darahnya terbentuk kembali, keilahian yang terfragmentasi bersinar dengan cahaya yang cemerlang, berubah menjadi sesuatu seperti pecahan kristal di telapak tangannya. Yangki tahu betul bahwa dia tidak bisa mengasimilasi pecahan itu. Saat itu memasuki dirinya, itu menyerangnya seperti pisau paling tajam. Jelas, itu tidak akan bermanfaat bagi kecakapan bertarungnya, dan akan membutuhkan lebih banyak penelitian sebelum dia bisa menggunakannya. Tunggu, bagaimana dengan mesin satu dewa, dia pikir. Memfokuskan perhatiannya pada mesin, dia bertanya, bisakah kamu membongkar pecahan ini dan menyerap tenaganya. Komputer fotonik segera memberikan tanggapan. Fragmen kemahadewaan murni ini memiliki indeks satu, dan berasal dari dewa kecil. Itu bisa diubah menjadi kekuatan. Mulai konversi, suara berdebar bergema keluar dari hatinya, lokasi mesin satu dewa, saat itu mulai menghancurkan fragment keilahian. Mesin mulai bergetar dan berdenyut dengan kekuatan dewa. Hampir seketika, Yangki dipenuhi dengan kekuatan yang jauh melampaui levelnya sendiri saat ini. Jika dia mulai melawan Zilin sekarang, kekuatan Engine of the One God akan memastikan dia tidak mungkin kalah. Bagaimanapun, beberapa aspek mesin yang paling kuat sekarang online, termasuk sistem dewa kekuatan. Fragmen kemahadewaan yang berasimilasi. Mengisi cadangan daya, kekuatan sistem dewa online. Yangki menyaksikan mesin satu dewa mulai berubah di lubuk hatinya. Seolah-olah naga remaja ada di mesin sekarang, dewa surga kuno yang setiap napasnya menyebabkan kekuatan mengalir melalui Yangki. Itu adalah kekuatan yang, ketika dikombinasikan dengan energi sejatinya, dapat mengakhiri langit dan menghancurkan bumi, bahkan mendorongnya ke tingkat dunia dewa. Sistem dewa kekuatan dari Engine of the One God benar-benar memberikan kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas. Sayangnya, itu bukan kekuatanku sendiri, pikir Yangki. Kecakapan bertarung saya jelas lebih luar biasa, tetapi tingkat kultivasi saya secara keseluruhan belum meningkat. Dia menggelengkan kepalanya. Lagi pula, bahkan orang yang paling lemah pun bisa menggunakan kekuatan kapal perang besar untuk membantai makhluk abadi atau iblis. Tapi itu tidak membuat orang itu lebih kuat dari sebelumnya. Itu hanya akan menguntungkannya secara pribadi jika dia mengasimilasi keilahiannya sendiri, kecuali dia tidak bisa melakukannya sekarang. Yah, ini hanya sebagian kecil dari keilahian. Kurasa aku harus menyerap semuanya ke dalam mesin satu dewa dan meningkatkan kekuatan bertarungku. Kemudian saya bisa membuka segel dan mendapatkan bagian penuh dari keilahian. Jika tidak ada yang lain, setidaknya Zilin tidak akan mendapatkannya. Dengan sistem dewa kekuatan yang diaktifkan, dia sekarang cukup kuat untuk melawan-lawan dengan indeks kekuatan 7 atau 800. Tentu saja, itu akan menguras banyak tenaga jika dia melakukan itu. Potongan keilahian yang dia ambil hanya akan membuat sistem kemampuan ilahi yang lebih besar berjalan begitu lama sebelum habis. Dia menarik nafas, dan dewa kekuatan muncul di belakangnya sebagai proyeksi. Itu adalah manifestasi dari kekuatan murni, tanpa kekurangan apapun. Kekuasaan adalah dasar dari segala sesuatu yang ada, dan tanpanya, tidak ada yang bisa berfungsi. Tiba-tiba, Yang Ki mendapat sensasi bahwa langit dan bumi dipenuhi, bukan dengan energi vital, tetapi oleh koneksi kekuatan. Kekuatan itu sendirilah yang membuat alam semesta berfungsi. Pergerakan matahari dan bulan, fungsi dao surga, kelahiran dan kehancuran alam semesta, genggaman gesekan, bahkan pergerakan daging dan darah, hingga partikel terkecil, semuanya membutuhkan kekuatan. Tanpanya, tidak akan ada kehidupan, tidak ada dao surga, tidak ada kekacauan awal, dan tidak ada keberadaan. Pada saat itu, Yang Ki menyadari bahwa kekuatan itu sendiri adalah hal yang paling agung dalam semua keberadaan. Pada saat yang sama, ia memperoleh pemahaman baru tentang keagungan Gat Mamot. Gat Mamot adalah ekspresi tertinggi dari kekuatan, perwujudan dari makna intinya. Dengan sistem Dewa Kekuatan diaktifkan, kultivasinya dari kekuatan Gat Mamot penghancur neraka akan meningkat secara signifikan. 1. Dia bahkan tidak menyadarinya, tetapi partikel-partikel di dalam dirinya semuanya bergerak, mengeluarkan kotoran yang muncul dari pori-porinya dan jatuh ke tanah di bawahnya. Kekotoran itu muncul di dalam dirinya saat dia menyerap inti sari surga dan bumi selama latihan kultivasinya. Sejujurnya, orang akan mengumpulkan kotoran baik mereka berlatih kultivasi atau tidak. Bagaimanapun, semua orang bernafas, dan sebagai hasilnya, akan membawa energi roh ke dalam diri mereka. Adapun mereka yang berlatih kultivasi, ketika mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, energi roh akan membawa semakin banyak ketidakmurnian. Apakah itu di dunia fana, atau selama waktunya di dunia abadi, yang kita telah menghonsumsi banyak pil abadi. Setelah dia menjadi seorang gadmit, dia menghilangkan semua kotoran yang menyertai mereka dan mulai menghonsumsi pil dewa sebagai gantinya. Sayangnya, bahkan pil dewa mengandung kotoran. Ketika orang berlatih kultivasi, mereka naik ke ketinggian baru dan meninggalkan hal-hal masa lalu. Dengan pencerahan yang datang dengan memperoleh keilahian, dan juga setelah mengaktifkan sistem dewa kekuatan, yang kisekarang mengambil kotoran masa lalu dan menghilangkannya, mendorong dirinya lebih dekat ke tingkat legiun dewa, dan lebih dekat ke kesalahan dan keilahian. Saat dia terus menyerap bagian dari keilahian, sistem dewa kekuatan bekerja dengan sangat keras dan struktur kekuatan muncul di dalam pikirannya. Kemudian, berkat keilahian, tubuh fisiknya mulai menyesuaikan diri dengan struktur kekuatan itu. Seolah-olah bentuk fisiknya adalah porselen di tengah api, lembut dan mudah dibentuk, tetapi perlahan-lahan menjadi sesuatu yang lebih murni. Pada akhirnya, dia mengalami transformasi mendalam di mana potensi kekuatan dari gat mamot penghancur neraka meledak, membuatnya lebih murni dan alami. Dia tampak anggun dan tenang, seolah-olah bahkan gerakannya yang paling santai pun sangat cocok dengan dao surga. Ada lebih banyak fragment keilahian yang mengambang di sekitar altar, yang dia tarik ke dalam engine of the one god, mendorong sistem dewa kekuatan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, ia memperoleh pencerahan baru, membantu basis kultifasinya. Meskipun indeks kekuatannya tetap pada 280, struktur tubuhnya sekarang berdenyut dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Faktanya, dia setidaknya tiga kali lebih kuat dari dia ketika dia awalnya bentrok dengan zilin. Sampai sekarang, tidak mungkin dia terluka oleh efek serangan kupu-kupu pria itu. Setelah Yang Ki mengambil semua bagian keilahian, altar menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, sebuah lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya, dipenuhi dengan simbol magis hitam yang seolah-olah berdenyut, bukan dengan kekuatan legiun dewa, melainkan kekuatan neraka. Terkejut, Yang Ki berpikir, apakah beberapa entitas neraka menyegel atau membunuh dewa di sini, apakah benar-benar ada makhluk garang seperti itu di neraka. Simbol magis tampak dipenuhi dengan energi jahat yang ingin memiliki tubuh Yang Ki, memungkinkan semacam kutukan iblis dilahirkan kembali. Tentu saja, Yang Ki tidak takut dengan energi yang sangat buruk, terutama mengingat transformasinya beberapa saat yang lalu. Kekuatan dari gadmamot penghancur neraka dirancang untuk melawan energi yang sangat buruk, dan dapat dengan mudah menghilangkannya. Karena itu, dia menahan diri untuk tidak menyerapnya, mengetahui bahwa mereka pada dasarnya adalah ketidakmurnian, sejauh yang dia ketahui. Dia hanya menginginkan kekuatan dewa murni dalam dirinya. Jelas, beberapa iblis-iblis neraka menciptakan simbol-simbol ini. Tapi siapa? Tepatnya, dia menggelengkan kepalanya. Syukurlah aku memiliki kekuatan dari gadmamot penghancur neraka. Jika tidak, aku tidak akan bisa menghilangkan tanda segel di altar ini. Saat dia hendak melepaskan beberapa seni energi untuk membuka segel, beberapa aliran cahaya muncul. Itu selalu di jalan sempit yang sempit yang bertemu musuh, dan tentu saja, itu adalah Zilin. Tampak terkejut, Zilin berkata, Kamu lagi. Bagaimana Anda sampai di sini sebelum saya? Apakah ini tempat keilahian di segel? Selir lain yang menemani Zilin menyebar mengelilingi Yangki. Mari kita lihat kamu mencoba melarikan diri dari kami kali ini. Kata salah satu permaisuri. Kami memblokir pintu masuk ke altar ini, menjebakmu seperti kura-kura di dalam toples. Menyerahlah, kata Zilin. Tidak mungkin kamu bisa membatalkan tanda segel itu. Itu ditempatkan oleh iblis-iblis neraka yang membunuh dewa sejati. Keilahian di segel di sana sehingga dewa tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Dan bahkan jika Anda membuka segel, Anda tidak akan pernah bisa mengasimilasi keilahian. Sialan, pikir Yangki. Tepat ketika saya hendak membuka segel, orang-orang ini harus muncul. Jika saya tahu, saya tidak akan membuang waktu untuk sistem dewa kekuatan. Saya akan langsung menuju ke Mahadewaan dan khawatir tentang pencerahan nanti. Bahkan saat pikiran itu melintas di kepalanya, dia berkata, Apakah kamu mengatakan kamu dapat membatalkan tanda segel? Tentu saja, kata Zilin, Istana Joyflower telah melakukan banyak penelitian ke Katedral Indah selama 100 juta tahun terakhir. Untuk semua maksud dan tujuan, keilahian itu sudah menjadi milik kita. Kita hanya perlu mengambilnya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa kipasku ini adalah item dewa? Lihatlah gambar di atasnya. Tidak lain adalah lukisan God King Devil Quailing, yang dirancang khusus untuk menekan segala bentuk kejahatan yang celaka. Jadi, tentu saja itu bisa mengatasi tanda segel itu. Berhentilah keras kepala, nak, kata salah satu selir lainnya. Berlutut. Satu, ada sedikit istilah crossover di sini dalam kekuatan. Secara teknis, karakter yang saya terjemahkan sebagai kekuatan dalam sistem dewa kekuatan berbeda dari yang ada di kekuatan dari Gadmamot penghancur neraka. Ketika Yangki mendengar kata-kata berlutut, dia hampir tertawa. Lagi pula, orang-orang yang menyuruhnya berlutut selalu berakhir dengan kematian. Dalam beberapa hal, kata-kata itu seperti kutukan. Apakah kamu akan menyerah? Atau aku harus memaksamu? Kata Zilin. Aku tidak akan semudah itu padamu kali ini. Percayalah, Anda akan benar-benar berakhir menderita. Saat terakhir kali aku menggunakan seni energi kupu-kupu impianku padamu, aku hanya menggunakan sekitar 10% dari kekuatan penuhku. Mempertimbangkan keadaan saat ini, saya lebih dari bersedia menggunakan palu godam untuk menghancurkan kacang. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Dia membuka kipasnya, mengungkapkan adegan yang baru saja dia sebutkan beberapa saat yang lalu. Itu menggambarkan Raja Dewa yang menghancurkan iblis di bawah kakinya. Dia memiliki iblis yang dicengkeram di tangan dan mulutnya, dan iblis lainnya semuanya dibakar hidup-hidup. Jelas, itu bukan gambar yang dibuat oleh manusia, melainkan oleh dewa. Dari fluktuasi kekuatan yang muncul darinya, Yangki dapat mengatakan bahwa itu akan dengan mudah dapat membuka tanda segel di altar, tetapi akan dihancurkan dalam prosesnya. Sebenarnya, saya sangat ingin tahu seberapa kuat kalian, kata Yangki. Mempertimbangkan peningkatannya berkat sistem dewa kekuatan, dan transformasi pribadinya, dia sebenarnya penasaran untuk melihat apa yang mampu dilakukan Zilin dan rekan-rekannya. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut Yangki, dia mengirim tiga pedang terbang keluar, semuanya didukung oleh Dao Pedang Raja Pembunuh Kehidupan. Apa kamu benar-benar ingin kami membunuhmu? Zilin tampak terkejut melihat Yangki menyerang mereka. Dia juga marah, meskipun dia bukan tipe orang yang menunjukkan hal itu di wajahnya. Dia menjentikkan kipasnya, mengirimkan aliran kupu-kupu untuk dibanting ke energi pedang yang masuk, dan kemudian menghapusnya dari keberadaannya. Pertarungan Zilin tampak hampir seperti menari, namun dipenuhi dengan energi yang kuat dan niat membunuh yang kuat. Energinya seperti untayan sutra yang menyebar untuk mengunci Yangki sepenuhnya. Adapun Yangki, mampu mendukung teknik pedangnya dengan sistem dewa kekuatan membuat mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap tebasan pedangnya akan menghancurkan efek seni energi kupu-kupu mimpi, dan menyebabkan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Selir lain yang hadir tampak tercengang, bahkan tidak pernah menganggap bahwa Yangki bisa sekuat ini. Itu tidak berarti bahwa serangannya sangat kompleks, tetapi lebih karena mereka dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Faktanya, kebanyakan orang bahkan tidak akan bisa memblokir serangannya tanpa dipotong-potong. Sedikit kerutan terlihat di wajah Zilin, karena dia agak bingung dengan seberapa banyak kekuatan yang mengalir dari hati Yangki. Seolah-olah dia memiliki tubuh manusia, tetapi hati dewa. Ada sesuatu yang mencurigakan di hati orang ini, pikirnya. Itulah sumber dari semua kekuatan ini, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Lengannya berayun di udara di depannya, dan kupu-kupu berputar-putar untuk menutupinya. Kemudian kupu-kupu itu menyebar, dan dia tidak terlihat dimanapun, seolah-olah dia sendiri telah berubah menjadi salah satu dari mereka. Apakah dia benar-benar baru saja berubah menjadi kupu-kupu, pikir Yangki. Dia tidak tahu di mana Zilin berada. Jelas, seni energi pria itu telah mencapai titik kesempurnaan, melampaui Yangki dalam segala hal. Sesaat kemudian, Zilin muncul kembali, telah diungkapkan oleh God Legion Paradise saat dia mendekat untuk serangan lain. Hatimu adalah kuncinya, bukan. Dia berkata, itulah sumber kekuatanmu. Untungnya, saya kebetulan mengembangkan teknik sempurna yang disebut telapak tangan penghancur hati Raja Dewa, yang sangat cocok untuk berurusan dengan Anda. Mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari kehancuran total hatimu. Bahkan saat kata-katanya terdengar, telapak tangan Zilin terulur ke arah dada Yangki. Seketika, resonansi kuat tercipta yang membuat Yangki merasa jantungnya akan meledak. Yangki tidak panik, tetapi malah memanggil tangan satu dewa untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua telapak tangan bertemu, dan Oh, Yangki tetap di tempatnya sementara Zilin terhuyung mundur beberapa langkah, energi dan darahnya bergetar dan wajahnya sedikit memerah. Kekuatan seperti itu, serunya. Sayangnya, itu bukan Anda kekuasaan. Jika saya tidak salah, Anda memiliki item dewa di dalam diri Anda yang menyerap kekuatan eksternal dan mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat Anda gunakan. Sayangnya bagi Anda, kekuatan itu pada akhirnya akan habis. Jadi mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan sebelum kamu kembali ke keadaan sebelumnya. Zilin jelas seorang petarung yang sangat tanggap dan cerdik. Sangat licik, pikir Yangki, dan dia tidak bisa tidak mengagumi betapa cepatnya Zilin menyadari kelemahannya. Lagi pula, jika mesin satu dewa benar-benar kehabisan tenaga, maka dia hanya memiliki energi sejatinya sendiri untuk diandalkan. Secara teknis, Yangki mungkin bisa bertahan selama berbulan-bulan dengan apa yang telah dia ambil sejauh ini. Namun, selalu mungkin bahwa Zilin dapat memanggil lebih banyak ahli dari Istana Joyflower, misalnya, Bunga Matahari Kasim. Mereka bertarung bolak-balik untuk waktu yang cukup lama, mulai dari teknik telapak tangan hingga pedang, lalu serangan jari, tinju, dan kaki. Segala macam hukum magis dan teknik Tao digunakan. Dengan kekuatan dari mesin satu dewa, Yangki seimbang dengan Zilin, dan keganasan pertempuran mereka membuat permaisuri lain tidak mungkin ikut campur. Mereka benar-benar meringkuk di dekat altar, melakukan yang terbaik untuk menghadapi gelombang kejut dan fluktuasi kekuatan. Saat pertempuran berlangsung, Yangki merasa semakin nyaman menggunakan kekuatan yang begitu besar. Mempertimbangkan seberapa kuat lawan ini, itu adalah kesempatan sempurna untuk memanfaatkan kemampuan tertentu yang dia tidak terlalu kenal, mendapatkan pengalaman nyata dengan mereka. Dia bisa memperbaiki kesalahan dan kesalahpahaman, mendorong seni energinya ke tingkat kesempurnaan yang baru. Ledakan, pada titik tertentu, dia melepaskan serangan tinju yang menyebabkan tekanan besar membebani dari atas, menyebabkan segalanya tenggelam. Namun, Zilin tidak tampak khawatir, dan melanjutkan pertarungannya yang seperti menari, terlihat sama cantiknya seperti biasanya. Melambaikan tangannya, dia melepaskan gerakan yang hampir terlihat seperti kaligrafi. Nyatanya, sebuah simbol magis muncul, yang tak lain adalah kata mimpi. Sesuatu seperti air pasang yang mengalir deras, dan Yangki tiba-tiba merasa sedikit pusing dan bingung, seolah-olah dia sedang bermimpi. Bahkan energi sejatinya menjadi lamban. Kemampuan apa ini, pikirnya, menarik dalam-dalam kekuatan dari gadmamot penghancur neraka untuk mencoba mendapatkan kejelasan. Seolah-olah dia benar-benar dikelilingi oleh kabut, sampai dia tidak bisa melihat Zilin. Bahkan mata Mahadewa tidak bisa menembusnya, yang cukup mengejutkan. Kamu seharusnya bangga, kata Zilin dengan suaranya yang lembut. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan sutra hati impian yang luar biasa. Yangki hampir merasa seperti akan tertidur, dan kesalahan di dalam dirinya mulai melambat juga. Sutra hati mimpi agung, satu mimpi yang berlangsung seribu tahun. Dunia adalah mimpi, dan hidup sedingin musim gugur. Sutra hati impian luar biasa Zilin tidak ada hubungannya dengan seni energi, melainkan tentang kemauan. Itu bisa menjangkau dan mengendalikan aspek sikis dari entitas fisik apapun. Dalam sekejap mata, keilahian yangki yang baru lahir terperangkap dalam mimpi dewa, mimpi yang akan bertahan seribu tahun. Teknik yang cukup aneh, pikir yangki, apakah ini benar-benar waktu untuk memanggil kartu truf pamungkas saya tetapi jika saya melakukannya, tidak hanya itu tidak akan membunuh Zilin, tetapi dia juga akan menyadari bahwa saya memiliki segel legion dewa. Dan jika dia memberitahu permaisuri, penyamaranku akan terbongkar dan kekacauan akan terjadi. Saat ini, Zilin masih tidak tahu bahwa yangki adalah tawanan jenderal dewa, tetapi mengira dia berasal dari organisasi luar. Dan efeknya ditingkatkan dengan bagaimana yangki mengubah penampilannya. Jika dia hanya mengambil keilahian dan melarikan diri, dia bisa terus mencoba naik melalui jajaran jenderal dewa tanpa ada yang lebih bijaksana. Tetapi jika segel legion dewa miliknya terungkap, tidak ada keraguan bahwa dia akan diselidiki. Dan Liv Daodenir pasti akan mengungkapkan lebih banyak informasi tentang dia. Liga pertahanan Dao akan berada dalam masalah, dan bawahannya akan berada dalam bahaya besar. Jelas, itu bukan situasi yang ideal. Apa yang saya lakukan bagaimana saya membebaskan diri dari sutra hati mimpi yang menakjubkan ini. Lagi pula, dia sudah menggunakan kekuatan God Legion Paradise dan Myriad Worlds Monarch Chart miliknya. Saat Magnificent Dreamheart Sutra ikut bermain, yangki berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itu adalah teknik yang sangat kuat yang menempatkan seseorang dalam keadaan mimpi, membuatnya hampir mustahil untuk membedakan antara ilusi dan kenyataan. Adapun Zilin, dia seperti dewa mimpi, entitas dengan kekuatan dan kendali tak terbatas. Sebagai penguasa dan pencipta mimpi, dia bisa menggunakannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Untungnya, yangki tidak sepenuhnya dirugikan. Lagi pula, dia baru saja mengalahkan sejumlah iblis pengetahuan, dan memiliki kekuatan kemauan yang luar biasa. Jelas, dia tidak akan sepenuhnya terpesona oleh keadaan mimpi belaka. Kaisar Agung biasa yang menghadapi sutra hati impian Agung kemungkinan akan melepaskan wilayah pribadi mereka, hanya untuk dibingungkan dengan pemikiran bahwa mereka sebenarnya tidak melakukannya. Itu pada gilirannya akan menyebabkan reaksi berantai dari kebingungan dan kesalahpahaman, merongrong keinginan mereka dan membuat mereka mudah diserang. The Magnificent Dream Heart Sutra adalah sihir yang sangat kuat yang diciptakan oleh Lord of Dreams, yang telah menggunakannya untuk mengalahkan bahkan dewa Paramon lainnya. Dengan demikian, seberapa rentan yangki terhadapnya. Tanpa menggunakan segel legiun dewa untuk membebaskan diri dari mimpi itu, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah mencoba membela diri, yang akan membuang-buang waktu dan, akhirnya, kehabisan tenaga. Bahayanya hanya meningkat semakin lama dia terjebak. Jika saya bisa membuka tanda segel di altar, itu mungkin berhasil. Tapi energi yang sangat buruk di dalam pasti akan berusaha menguasaiku. Apapun yang diciptakan oleh iblis-iblis neraka, tanda penyegelannya pasti berada pada level yang sama dengan legiun para dewa. Jika energi itu masuk ke dalam diriku, akan butuh waktu untuk menekannya. Jika saya tidak dalam situasi yang ketat, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi dengan Zilin menyerang saya seperti ini, merusak tanda segel akan mencari kematian. Pikirannya berputar ketika dia mencoba membuat rencana untuk melarikan diri dari sutra hati impian yang luar biasa. Desir, astaga, tiba-tiba, tangan Zilin muncul dari dalam kabut, menghantam surga legiun dewa, dan menyebabkan Yangki bergidik di dalamnya. Mengapa Anda berjuang, Yang Mulia, kata Zilin. Jika aku terus menyerangmu seperti ini, kau pasti akan kehabisan tenaga. Dan Anda tahu apa yang terjadi kemudian. Meskipun dia dengan jelas memandang Yangki sebagai musuh, dia tidak menggunakan kata-kata arogan atau kutukan. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan sangat tenang, bahkan dengan sikap hormat. Dalam beberapa hal, dia adalah jenis musuh terburuk yang harus dihadapi. Mendengus dengan dingin, Yangki berkata, memblokir semua seranganmu adalah hal yang sia-sia, baik itu nyata atau ilusi. Apakah Anda benar-benar berpikir sutra hati impian agung Anda benar-benar tak tertandingi di bawah surga jika Anda ingin bermain-main dengan ilusi? Baiklah. Mari main. Tiba-tiba, sejumlah formasi mantra muncul di sekitar Yangki, didukung oleh ribuan jenis energi vital. Pada pandangan pertama, tidak mungkin untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Kemudian, tanpa peringatan apapun, Yangki menghilang. Formasi itu sedikit lebih dari pengalihan, memberinya waktu untuk menciptakan kekuatan ganda. Itu tidak lain adalah petir kehidupan kematian kekosongan penghancuran, yang telah diasa untuk kesempurnaan lebih lanjut di gudang harta karun, dan dapat digunakan untuk membuat salinan sempurna dari apa saja. Anda jelas sangat ahli dengan kekuatan ilusi, yang mulia, kata Zilin dengan tenang. Sayangnya, ini tidak cocok dengan sutra hati impian agung saya. Ledakan, Formasi mantra runtuh. Meskipun Zilin tampak setenang biasanya, serangannya semakin ganas saat ini. Faktanya, pukulan yang baru saja dialuncurkan menyebabkan kekuatan Yangki berlipat ganda bersamaan dengan formasi mantra. Apa? Zilin bergumam ketika dia menyadari bahwa Yangki tidak terlihat. Selir lainnya mengunci seluruh area di sekitar altar, membuat pelarian menjadi tidak mungkin, namun diri sejati Yangki tampaknya telah hilang. Apa yang terjadi? Kakak sulung kemana dia pergi? Saya tidak yakin, kata Zilin, ekspresi serius di wajahnya. Dia menghilang, kecuali aku punya firasat dia sebenarnya bersembunyi di daerah itu. Kalau saja aku bisa memaksanya keluar ke tempat terbuka. Saya tidak yakin dari mana dia berasal, tapi dia jelas sangat kuat. Saya berharap saya tahu item dewa apa yang dia andalkan. Apapun itu, itu jelas sangat kuat dan memiliki kekuatan penyembunyian yang luar biasa. Saya tidak akan terkejut jika dia memperhatikan kita sekarang. Jadi apa yang kita lakukan permaisuri lain bertanya? Buang saja tanda segelnya dan ambil keilahiannya bocah itu jelas tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan, kakak sulung. Tidak, orang ini terlalu licik. Saya yakin bahwa begitu keilahian keluar di tempat terbuka, dia akan memiliki cara untuk mencurinya. Dan jika kita kehilangannya, kita akan berada dalam masalah besar. Prioritas utama kita seharusnya hanya berjaga-jaga di sini. Anda mengirim kabar kembali ke Kasim Sunflower dan menyuruhnya datang sendiri. Sementara itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghalau lawan kami ke tempat terbuka. Kita tidak bisa melakukan itu, kakak sulung. Kami bekerja sangat keras untuk mencapai titik ini, dan bahkan menyianyikan sejumlah item dewa. Dan Anda menghabiskan begitu banyak darah intisari dan energi vital Anda untuk menemukan tempat ini. Jika kami memberi tahu Kasim Sunflower, kami tidak akan mendapatkan kredit penuh, dan semua upaya kami akan sia-sia. Apakah kita benar-benar akan berbagi pujian dengan orang lain? Kamu memikirkannya dengan cara yang salah, kata Zilin. Kami melakukan ini untuk Permaisuri, dan dia pasti akan mengerti keputusan kami. Lawan kita ini sangat kuat, dan meskipun dia tidak cukup cocok untukku, dia memiliki segala macam trik di lengan bajunya. Jika kita jatuh ke rencananya hanya karena kita ingin mendapatkan beberapa poin prestasi, kita akan mengecewakan Permaisuri dan benar-benar pantas mati. Sekarang cepat dan kirim pesan itu sementara aku menjaga altar. Selama kita tidak menyentuh tanda segel, tidak mungkin orang ini bisa mencuri keilahian itu. Dari sorot tegas di mata Zilin, terlihat jelas bahwa dia sedang tidak ingin membahas masalah itu. Apa-apaan ini, Yangki berpikir saat dia memata-matai mereka dari dalam miriat World's Monarch Chart. Orang ini benar-benar setia pada Permaisuri. Yang benar adalah jika Zilin menggunakan lukisan God King Devil Kueling-nya untuk membatalkan tanda segel, Yangki benar-benar akan bergerak. Sebaliknya, Zilin mengabaikan kemungkinan pujian yang mungkin dia terima dan sebenarnya memanggil Kasim Bunga Matahari ke tempat kejadian. Jika taktiknya berhasil, Yangki pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keilahian. Yangki merasa seperti tikus yang mencoba menarik kura-kura, bahwa dia sama sekali tidak efektif dalam semua usahanya. Zilin tidak serakah, tidak marah, tidak mungkin dikalahkan dalam pertempuran, dan tidak impulsif. Singkatnya, dia tidak memiliki kelemahan. Bagaimana mungkin Yangki bisa menghadapinya jika dia melawan Liv Daudenir, dia akan bisa memikirkan seratus metode untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya tidak bisa membiarkan dia mengambil kendali penuh atas situasi. Aku harus melakukan sesuatu. Tanpa ragu-ragu, dia terbang keluar dari Myriad Wars Monarch Chart dan meluncurkan serangan langsung ke Permaisuri yang akan mengirim pesan. Zilin mencoba ikut campur, tapi terlalu lambat. Bam, 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 semua serangan telapak tangan mengenai rumah, dan Permaisuri jatuh kembali, pesannya benar-benar terputus. Tunggu, Gumam Zilin, energi apa yang baru saja saya rasakan? Mengapa saya baru saja merasakan kekuatan raja? Apakah Anda memiliki bagan raja Myriad Wars? Ya, saya tahu, jawab Yangki. Sekarang kamu mengerti mengapa kamu tidak bisa menjebakku. Saya dapat pergi kapan saja saya mau dengan grafik. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Bahkan jika Permaisuri Joyflower sendiri datang ke sini, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku. Pipi Zilin berkedut, bagan raja segudang dunia. Jadi, Anda memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer Istana Joyflower memiliki banyak artefak dari 72 raja, tetapi tidak ada apapun dari King Immortal Slayer. Berapa banyak dari mereka yang Anda miliki? Anda jelas memiliki cukup untuk mengakses Myriad Wars Monarch Chart. Mempertimbangkan tingkat kontrol, Anda harus memiliki lebih dari 3 atau 4 medali, kan? Saya tidak punya banyak, jawab Yangki. Hanya 7 atau 8. Tentu saja, Yangki tahu bahwa salah satu medali warisan baru-baru ini disimpan di gudang harta karun, tetapi Zilin tidak jelas. Mengungkapkan informasi itu sekarang tidak akan membantu apapun dalam usahanya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah menjarah gudang. Sangat banyak. Seru Zilin. Anda akan segera memiliki koleksi lengkapnya. Tapi itu menempatkan Anda dalam situasi yang sangat berbahaya. Setelah semua medali terkumpul, Anda akan membangkitkan keinginan Raja Pembunuh Abadi. Bahkan seorang dewa pun akan dirasuki olehnya, apalagi kamu. Saya tidak akan khawatir tentang itu, jika saya jadi Anda, jawab Yangki. Saya punya cara untuk menghadapinya. Dengar? Aku telah mengungkapkan senjata rahasiaku, dan sekarang kamu mengerti mengapa kamu benar-benar bukan ancaman bagiku. Saya dapat melarikan diri kapan saja saya mau, atau meluncurkan serangan diam-diam kepada Anda kapan saja. Bagaimana menurutmu apakah Anda bersedia bekerja dengan saya sekarang? Bekerja denganmu Anda benar-benar ingin bergabung? Zilin mengerutkan kening, meskipun dia masih terlihat setenang dan setenang biasanya. Ya, kata Yangki. Mari kita bekerja sama untuk membatalkan tanda segel. Kemudian kami membagi kemahadewaan 50-50. Apa yang kamu katakan Anda dapat menyelesaikan misi Anda untuk permaisuri, dan saya juga bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ini yang terbaik dari kedua dunia, dan kita tidak perlu bertarung lagi. Salah satu selir lainnya mendengus dingin. Itu adalah pemikiran yang sangat angan-angan. Kakak sulung kami jauh lebih kuat dari Anda, dan kami akan memiliki ahli yang lebih kuat di sini untuk mendukung kami segera. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, Anda akan pergi begitu saja. Kebetulan, tidak mungkin kamu bisa menghilangkan tanda segelnya, bahkan jika kami meninggalkanmu sendirian di sini. Jadi mengapa kami mungkin bekerja dengan Anda? Saya tidak bisa menghapus tanda segel kata Yangki. Berbalik, dia mendorong telapak tangannya ke arah altar. Yangki benar-benar mustahil untuk diprediksi. Tanpa peringatan apapun, dia melancarkan serangan ke altar dengan energi iblisnya yang melonjak. Begitu telapak tangannya menyentuh altar, energi iblis menjadi liar, membuatnya tampak seperti seluruh area telah menjadi lautan mayat dan darah. Dia menggunakan kekuatan dari gadmamot penghancur neraka, yang merupakan kutukan dari iblis-iblis yang lahir di neraka, bahkan mereka yang setingkat dewa. Tentu saja, itu adalah tipuan ke timur untuk diikuti oleh serangan dari barat ini semua tipuan. Wajah Zilin jatuh saat dia menyadari apa yang dilakukan Yangki, dan melihat energi buruk di altar bereaksi padanya. Jika Yangki benar-benar membuka segel altar, keilahian akan meletus, dan semua orang yang hadir akan mulai berjuang untuk mengambilnya. Dan jika Yangki mengambilnya, dia akan dengan mudah dapat melarikan diri ke Myriad Worts Monarchart. Tiba-tiba, Zilin berada dalam posisi yang sangat buruk. Jangan biarkan dia membuka segel itu. Teriaknya, secara bersamaan bertanya-tanya bagaimana seni energinya mempengaruhi tanda segel sedemikian rupa. Pada saat yang sama, dia membuka kipasnya dan melancarkan serangan ke Yangki. Kren menangis ke sembilan surga. Zilin kabur menjadi gerakan, seperti bango elegan yang melesat maju dengan cakar terbuka. Pada saat yang sama, lukisan God King Devil Kuehling di kipasnya bergerak, menyebabkan kekuatan membunuh yang sangat besar mulai menumpuk di dalamnya. Yin dan yang bercampur, sebagian dingin membeku dan sebagian panas terik, menciptakan campuran polaritas yang intens. Namun, pada saat itu, tangan Yangki yang lain melesat dan menghantam kipas itu sendiri. Zilin menyeringai ketika dia bersiap untuk melepaskan kekuatan membunuh kipas, hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa Yangki menyalurkan energi iblis dari altar ke kipas. Seketika, lukisan God King Devil Kuehling mulai bekerja untuk menekan energi iblis itu. Ini buruk, pikir Zilin. Aku jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Dia menyerang tanda segel, tahu betul bahwa dia tidak akan mampu menangani energi iblis. Sebaliknya, dia menipuku untuk menggunakan lukisan pembasmi iblis Raja Dewaku untuk menetralisir energi, secara bersamaan membuatku tidak mungkin melakukan apapun. Yangki memiliki satu tangan di altar dan tangan lainnya di kipas angin, menjadikan dirinya semacam saluran yang mengirimkan sejumlah besar energi iblis ke dalam lukisan pemusnahan iblis Raja Dewa. Zilin telah kehilangan kendali atas situasi, dan meskipun dia dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi, sudah terlambat untuk mengubah apapun. Altar dan lukisan pembasmi iblis Raja Dewa sekarang terhubung, seperti dua gunung besar, dan bahkan ketika Zilin mengirimkan energi sejatinya sendiri ke dalam kipas, dia tidak bisa melakukan apapun untuk memutuskan hubungan itu. Lebih buruk lagi, benturan kekuatan antara lukisan pembasmi iblis Raja Dewa dan altar menyebabkan serangan balasan yang perlahan menuju ke arah Zilin sendiri. Penjahat ini benar-benar perencana yang hebat. Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan? Berteriak, Zilin mengerahkan semua energi sejatinya, memanggil jutaan kupu-kupu yang mengelilinginya, lalu meledak. Saat dia terbang menjauh dari kipas angin, dia memandang Yang Ki, yang berdiri di sana diserang oleh energi iblis dan kekuatan lukisan pemusnahan iblis Raja Dewa. Tangkap dia, serunya, menyadari sepenuhnya bahwa jika Yang Ki berhasil membuka segel, dia pasti akan mendapatkan keilahian. Dan konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Energi Zilin tiba-tiba berubah, menciptakan pedang bersinar terang di tangannya yang dia dorong ke arah dahi Yang Ki, didukung oleh kekuatan penuh dari basis kultifasinya. Pedang Layafija tanda kurang lebih ana. Mustahil untuk mengatakan dari mana pedang ini berasal, tetapi siapapun yang merasakannya akan merasa bahwa itu akan berhasil dalam upaya apapun. 1. Teknik pedang yang luar biasa ini adalah sesuatu yang Yang Ki jelas tidak bisa blokir. Namun, bahkan saat pedangnya mendekat, dia terkekeh. Tertipu kamu, permaisuri. Ledakan, Yang Ki tiba-tiba meledak, menyebabkan ledakan yang mengandung dua kekuatan berlawanan yang merobek seluruh ruangan menjadi serpihan. Bahkan katedral indah secara keseluruhan terguncang keras. Dengan pengecualian Zilin, semua permaisuri yang hadir terkena kekuatan dan berteriak ketika energi empirean defensif, harta magis, dan baju besi mereka dihancurkan, dan daging, darah, meridian, dewa yang baru lahir, dan lautan kesadaran mereka sepenuhnya terhapus dari keberadaan. Yang Ki telah membiarkan kekuatan altar dan lukisan pemusnah iblis Raja Dewa meledak, secara bersamaan menanam kekuatan ganda di tempat kejadian sementara dia sendiri menyelinap ke Myriad Worts Monarch Chart. Itu adalah penipuan yang, untuk saat ini, telah sepenuhnya membodohi Zilin. Tentu saja, kekuatan ledakan itu membuat Zilin jatuh ke belakang, pedangnya hancur menjadi abu dan pikirannya dipenuhi dengan sensasi krisis yang mematikan. Hanya karena dia adalah seorang ahli elit, dia berhasil mengirimkan aliran simbol magis yang membentuk perisai pertahanan yang kuat untuk memblokir sebagian besar ledakan agar tidak mencapainya. Dia menggunakan jimat dewa legendaris yang dikenal sebagai suaka raja dewa, dan medan energi yang diciptakannya dapat bertahan melawan kekuatan paling mematikan. Itu telah diciptakan secara pribadi oleh raja dewa dari dunia dewa, dan mengingat Zilin hanya memiliki satu dari mereka, itu menunjukkan betapa mematikan situasinya. Sayangnya, salah satu efek samping dari jimat itu adalah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia aman, tetapi tidak bisa melakukan satu hal pun selain melayang bersama dengan kekuatan apapun yang menyentuh perisai. Sementara itu, kekuatan ledakan yang dahsyat menghancurkan ruangan dan altar, dan benar-benar membuka tanda segel. Saat lukisan pembasmi iblis raja dewa dan kekuatan segel memudar, sesuatu seperti bulan terang muncul di kedalaman altar. Saat naik, cahayanya menekan semua fluktuasi di daerah itu sampai tidak ada yang tersisa selain cahaya yang terang dan bersinar. Kedewaan, keilahian sejati telah muncul. Senyum tersungging di wajah Zilin. Suwaka raja dewa sudah mulai runtuh, memungkinkan dia untuk bergerak. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, mengirimkan aliran simbol magis yang membentuk jaring, yang dia kirim menuju keilahian seperti bulan. Ini adalah kemampuan divine miliknya yang disebut Megaplexus Tusita Terupagoda Godnet, yang merupakan kombinasi dari energi sejati, item dewa, kesalahan, harta magis, dan seni energi. Sayangnya untuk Zilin, Yangki lebih cepat. Sebuah pusaran muncul, yang segera mulai melahap bulan dewa. Tidak, Zilin berteriak saat dia merasakan aura myriad world's monarch chart. Jelas, begitu Yangki memasukkan keilahian ke dalam bagan, itu akan hilang selamanya. Namun, pada saat itu juga, sebuah celah terbuka dan seorang lelaki tua bungkuk muncul, berdenyut dengan energi jahat. Pria itu mengulurkan tangannya dan aliran energi keluar, melilit keilahian, dan mendorongnya keluar dari genggaman Yangki. Siapa ini? Yangki berpikir, sangat terkejut. Setelah semua rencana dan rencananya, dia baru saja akan mengambil keilahian, hanya untuk merebutnya. Sosok bungkuk itu bergerak begitu cepat sehingga bahkan mata Yangki tidak bisa melacaknya, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya. Kemudian sebuah serangan tiba-tiba menghantam Yangki seperti hujan jarum, menembus energi sejati pertahanannya dan memasuki meridiannya, mengisinya dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Sialan, dia meraung. Dia meletakkan kedua telapak tangannya dan menggambar di tangan Mahadewa yang satu. Berputar dengan cepat, dia mengirimkan puluhan ribu serangan telapak tangan, diisi dengan kekuatan neraka yang sepertinya mampu membawa neraka ke dunia manusia. Oh, 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 oh. Banyak ledakan terdengar saat Yangki bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya dengan pendatang baru, sampai dia akhirnya mendengus dan jatuh ke samping, benar-benar dengan tangan kosong. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap keilahian seperti bulan yang bersinar dengan cahaya terang. Sesaat kemudian, sosok bungkuk itu jatuh di sebelah Zilin. Sekarang, mungkin untuk melihat bahwa dia adalah seorang Kasim, begitu tua sehingga dia tampak di ambang kematian. Faktanya, siapapun yang memandangnya hampir tidak akan percaya bahwa dia baru saja mencegah Yangki mengambil keilahian. Kamu tiba di waktu yang tepat, Kasim bunga matahari, kata Zilin. Sambil menghela nafas lega, dia berkata, saya mengerti bahwa individu-individu berbakat berlimpah, terutama di jalan kuno menuju dewa. Tetapi bahkan saya merasa bodoh dan kurang informasi telah bertemu dengan lawan seperti ini. Aku juga tidak bisa menduga bahwa segala sesuatunya akan berjalan seperti ini, jawab Kasim Sunflower. Syukurlah, saya merasakan fluktuasi energi vital yang datang dari gurun yang indah dan bergegas secepat mungkin. Itu menguras kekuatan hidupku dan darah saripatiku, tapi sepertinya itu semua sepadan. Jika saya tidak datang, keilahian akan jatuh ke tangan yang salah. Dia menatap keilahian seperti bulan dan cahaya menyinari Yangki, tatapannya setajam jarum. Jika Zilin adalah lempengan batu giyok yang sempurna, Kasim tua ini pastilah jarum perak. 1. Layafija tanda kurang lebih ana adalah jenis kesadaran dari tradisi aliran yoga kara dari buddhisme Mahayana. Saya bahkan tidak akan mencoba untuk menjelaskan apa itu semua. Untuk info lebih lanjut, cek di sini. Dan seperti biasa, saya cukup yakin arti kehidupan nyata dari kata tersebut tidak relevan. Kasim Sunflower telah melakukan debutnya dan mencegah Yangki mendapatkan keilahian. Konon, keilahian masih ada untuk diambil, artinya Yangki secara teoritis masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Saat ini, perasaannya dapat disimpulkan dengan sempurna oleh pepatah lama bahwa rencana manusia digantikan oleh rencana surga. Kasim Sunflower telah benar-benar menggagalkan semua rencananya yang rumit untuk memenangkan keilahian dari tangan Zilin. Itu hanya cara keberuntungannya dimainkan. Sayangnya, dia sudah cukup mengalami kesulitan hanya dengan berurusan dengan Zilin, apalagi Kasim bunga matahari. Kasim Sunflower kira-kira sekuat Zilin, oleh karena itu, melawan keduanya bersama-sama jelas akan menjadi tantangan besar. Zilin seperti batu giyok halus, cantik dan riang, orang yang tidak pernah bingung atau jengkel, dan tidak marah. Dia bukan tipe orang yang mendominasi lawan dalam pertarungan, dia juga tidak menggunakan plot licik dan intrik. Faktanya, dia adalah tipe orang yang orang lain akan rencanakan dan rencanakan. Bunga matahari Kasim berbeda. Dia seperti jarum, tajam dan tajam, bahkan jahat, jenis yang bisa membunuh seseorang sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Zilin tampak seperti tipe orang yang akan menjadi administrator yang agung dan saleh di harem kekaisaran dunia fana, sedangkan Kasim Sunflower tampak seperti perencana jahat yang mematikan yang akan mengendalikan pengadilan dari belakang layar. Pada akhirnya, sebuah jarum jauh lebih mematikan daripada sepotong batu giyok. Fakta bahwa Kasim Sunflower sekarang menjadi faktor membuat Yangki merasa sangat frustrasi, terutama mengingat semua pekerjaan yang telah dilakukan untuk mencoba berurusan dengan Zilin. Namun, dia belum siap untuk menyerah. Bahkan jika keadaan menjadi lebih sulit, dia masih akan melakukan segala kemungkinan untuk berhasil. Dan jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar percaya bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat sejati, dan bahwa pada akhirnya, kemenangan adalah miliknya. Dengan demikian, tatap muka terus berlanjut. Tatapan Kasim Sunflower menyapu Yangki dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu terfokus pada matanya. Saya telah melihat beberapa orang di jalan kuno menuju dewa, katanya, tetapi tidak pernah ada orang seperti Anda. Siapa sebenarnya kamu dan mengapa? Berdoa, apakah Anda memilih untuk menentang istana Joyflower? Anak ini sungguh luar biasa, Kasim bunga matahari, kata Zilin. Setelah pertempuran dilanjutkan, pastikan untuk tidak membunuhnya. Aku ingin dia hidup. Permaisuri pasti akan menganggapnya menyenangkan, dan saya berencana untuk memberikannya sebagai hadiah. Ah, Zilin, jawab Kasim Sunflower, seperti biasa, pikiranmu sepenuhnya terfokus pada Permaisuri. Dari apa yang saya tahu, anak ini licik dan berbahaya. Lihatlah betapa parahnya Anda sudah terluka. Dia pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Jika Anda menangkapnya dan menyerahkannya kepada Permaisuri, maka mengingat betapa liciknya dia, dia pasti akan menjilatnya dan akhirnya merugikan kita berdua sesudahnya. Lagipula, dia tidak akan melupakan kejadian hari ini begitu saja. Dia akan mencoba mengadu kami berdua, dan bahkan mungkin menyerang kami secara diam-diam. Percayalah, saya tahu semua tentang hal semacam ini. Faktanya, hal yang sama sudah mulai dimainkan dengan Liv Daodenir itu, setujukah Anda? Kasim Air Banjirlah yang menangkap Liv Daodenir dan menawarkannya kepada Permaisuri. Sekarang dia, Sa Permaisuri yang disukai dan telah mulai menggunakan pengaruhnya terhadap Kasim Air Banjir. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, Kasim Airbah tidak pernah dihukum karena kesalahan. Tapi sekarang, berkat nasihat fitnah dari Daun Daodenir, dia dipenjara di ruang siksaan, mengalami siksaan tanpa akhir. Sayangnya untuk dia, saya tidak berpikir dia akan pernah kembali. Saya tidak khawatir tentang hal semacam itu, kata Zilin. Selama aku dengan setia menawarkan layanan kepada Permaisuri, dia pasti akan menjagaku. Selain itu, mungkin anak ini bisa digunakan untuk melawan Liv Daodenir. Dari apa yang saya tahu, Liv Daodenir memiliki ambisi yang tinggi, dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan mengapa Permaisuri sangat menyayanginya, hanya masalah waktu sebelum dia menentangnya atau melakukan sesuatu untuk merugikan kepentingannya. Saat ini, saya tidak memiliki kebebasan untuk berbicara tentang masalah ini, dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak bantuan di matanya. Pada titik ini, Zilin mengangkat suaranya dan berkata kepada Yang Ki, apakah Yang Mulia telah mendengar semua yang kami katakan? Sayangnya, kami tidak dapat membagi keilahian ini dengan Anda. Ini milik kita sekarang, dan Anda tidak punya pilihan selain mengabaikan pemikiran untuk mengambilnya. Jika Anda setuju untuk berhenti berkelahi, saya bisa memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan besar. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari Permaisuri, maka mungkin akan mungkin untuk memberi Anda beberapa keilahian. Apa yang kamu katakan? Bunga Matahari Kasim mengangguk. Saya setuju. Permaisuri telah mempercayakan Zilin dengan kepemimpinan atas enam istana harem kekaisaran, dan bahkan aku harus mengikuti perintahnya. Apa yang dia katakan? Saya lakukan. Jadi jika dia menyuruh saya untuk meninggalkan Anda, saya akan melakukannya. Tentu saja, premisnya adalah Anda mundur. Yang Ki tertawa tanpa sadar. Sejauh yang dia ketahui, Zilin mungkin juga mengalami penyimpangan kultifasi. Dia hanya seorang Permaisuri, namun dia sepertinya menganggap dirinya sebagai suami Permaisuri, sampai-sampai dia adalah satu-satunya orang yang dia sayangi. Saya akan mengambil keilahian itu hari ini, katanya, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan saya. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia bergerak kabur dan mengulurkan tangan ke arah keilahian. Suara mendesing. Kasim Sunflower melesat ke depan dengan kecepatan yang sangat mustahil sehingga dia tampak menyaingi sayap kebebasan Yang Ki. Bahkan sebelum Yang Ki menyadari apa yang terjadi, bunga matahari Kasim berada tepat di depannya, jari-jarinya menusuk ke arah matanya. Dua naga merebut mutiara. Yang Ki benar-benar terguncang. Kasim Sunflower telah bergerak begitu cepat sehingga hampir pasti dia menggunakan seni energi kelas dewa yang terkait dengan kecepatan. Serangannya begitu cepat sehingga sepertinya tidak mungkin untuk diblokir. Yang Ki menyentakan kepalanya ke belakang sehingga tangan Kasim bunga matahari tidak mengambil apapun selain udara. Namun, bukan berarti Kasim Sunflower akan menyerah begitu saja setelah itu. Dia mengulurkan jari-jarinya dan menggulungnya menjadi cakar yang dia dorong ke arah kepala Yang Ki seolah ingin menghancurkannya menjadi bubur. Saat energi mengalir melaluinya, dia memancarkan aura iblis mengejutkan, dia menggunakan seni energi demon fog yang diciptakan oleh dewa iblis yang lebih besar. Yang Ki dengan cepat mendorong tangannya sendiri ke depan untuk menghadapi serangan yang datang, menggunakan gerakan cakarnya sendiri, teknik sempurna dari salah satu dari 72 raja. Itu tidak lain adalah 36 Sol Huking Klaus yang terkenal dari Raja Huxlater. Itu sempurna di antara teknik cakar dan dirancang untuk merebut jiwa-jiwa dari neraka dan mengirim mereka ke dunia dewa, di mana mereka akan digunakan untuk menabur kekacauan dan kekacauan. Melihat teknik ini menyebabkan Kasim Sunflower menghentikan langkahnya sendiri di tengah jalan. Yah, baiklah, kata bunga matahari Kasim. 36 Sol Huking Klaus, teknik sempurna yang diciptakan oleh King Huxlater. Kasim Sunflower jelas cukup berpengalaman dan berpengetahuan, karena dia segera mengenali apa yang digunakan untuk melawannya. Seketika, jari-jari cakarnya berubah dan dia menyerang dengan berbagai teknik yang berbeda, termasuk jentikan, tusukan, serangan langsung, tusukan, tusukan, tarikan, dan dorongan. Itu semua adalah teknik tangan yang diisi dengan variasi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka membuat Yangki merasa seolah-olah sedang diserang oleh jutaan jarum. Setiap gerakan Kasim Sunflower seperti hujan jarum yang terbuat dari energi sejati, yang bisa menembus semua rintangan, bahkan energi empirean defensif Yangki. Beruntung baginya, setelah jarum memasuki meridiannya, mereka akan dilebur oleh kekuatannya dari gadmamot penghancur neraka. Orang lain manapun akan ditembus dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, dan sudah tidak mampu bertarung. Tapi untungnya, seni energi Yangki dapat meniadakan segala macam energi yang mengerikan dan mengerikan, sehingga mustahil bagi mereka untuk benar-benar menyakitinya. Kasim Sunflower dalam hati kagum. Seni energi yang dia gunakan benar-benar berasal dari Demon Fog, yang disebut jarum penusuk tulang surga dimensinis terbaleful, dan telah diciptakan oleh Dewa Iblis di masa lalu. Ini menampilkan konvergensi unik energi Iblis yang dapat difokuskan ke titik-titik kecil seperti jarum yang kebanyakan orang tidak akan mampu memblokirnya. Dan mereka akan menimbulkan luka yang menghancurkan. Dia telah menggunakan teknik untuk membunuh begitu banyak lawan yang kuat sehingga dia sudah lama kehilangan jejak berapa banyak yang telah dia kalahkan. Namun meskipun jarumnya menembus pertahanan lawannya dan memasuki tubuhnya, mereka tampaknya tidak memiliki efek lain. Jangan bilang bocah ini memiliki beberapa teknik yang secara sempurna melawan teknikku. Hampir tidak ada orang yang bisa menangani jarum penusuk tulang surga Iblis jahat baleful saya. Mengangkat suaranya, dia berteriak, Zilin, cepat dan ambil keilahian itu. Aku akan mengunci anak nakal ini untukmu. Ide bagus. Zilin berkata, mengulurkan tangannya untuk sekali lagi melepaskan megaplexus Tusita terupa goda Godnet miliknya. Sialan, pikir yang ki. Kasim ini benar-benar terbukti sulit untuk dihadapi. Dan berkat semua gangguan, saya tidak bisa meraih keilahian. Lagi pula, mengambil keilahian tidak akan hanya masalah sederhana dengan meletakkan tangan di atasnya. Bahkan seorang Dewi Bunga dengan indeks kekuatan 5 atau 600 tidak akan mampu mengerahkan kekuatan yang cukup untuk melakukan itu. Saat Zilin terbang menuju keilahian, ekspresi ganas muncul di wajah yang ki. Bagus. Dia berkata, jika itu yang ingin kamu lakukan, maka jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun. Duka surga dan bumi elegi terakhir-berakhir dengan kehancuran bersama. Ledakan, energi dari 72 raja meletus di dalam yang ki, menyebabkan dia tumbuh lebih besar dengan cepat. Teknik gabungan dari 72 raja dapat mengguncang dunia dewa dan digunakan untuk melawan Tuhan yang berdaulat. Dan dia sekarang menggunakan serangan bunuh diri, merusak keilahiannya yang baru lahir untuk melepaskan kekuatan yang saling merusak. W-H-I-Z-Z-Z. Saat kehendak ilahinya keluar, proyeksi 72 raja muncul, bergabung untuk melepaskan kutukan dewa yang mematikan. Segera, ekspresi yang tidak sedap dipandang terlihat di wajah bunga matahari Kasim dan Zilin dan mereka dihempaskan ke belakang dengan kekuatan palu godam, wajah mereka menjadi pucat dan darah mengalir dari mulut dan hidung mereka. Jelas, mereka telah terluka parah. Tidak baik, kata Kasim bunga matahari. Dia mempertaruhkan segalanya. Dia merusak keilahiannya yang baru lahir untuk mengakhiri pertarungan ini dalam kehancuran bersama. Dengan merusak pikirannya sendiri, dia melepaskan salah satu serangan paling kuat dari 72 raja tadi. Kenapa kau bunuh diri hanya untuk mendapatkan keilahian? Nak apakah kamu bodoh? Atau hanya gila? Kasim Sunflower benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Yangki melakukan sesuatu yang begitu drastis. Kemahadewaan adalah hal yang sangat berharga dan penting, tetapi selama pegunungan hijau ada di sana, orang tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Jika seseorang mati, tidak peduli berapa banyak keilahian yang mereka miliki, itu tidak akan membantu mereka. Bahkan ketika jiwa Yangki tampak memudar, tidak meninggalkan apapun kecuali sekam tubuh yang kosong, seberkas rumput dewa muncul. Hukum magis dari tiga dewa yang terpisah muncul, yang kemudian digabungkan dan menyebabkan rumput menghilang tanpa jejak. Itu adalah rumput asal dewa berkepala tiga. Kasim Sunflower dan Zilin sangat terkejut melihat seberkas rumput yang berasal dari dunia dewa dan telah dibesarkan hingga dewasa oleh legiun dewa. Siapapun yang berada di bawah level dewa, dan mati, dapat menggunakan rumput dewa itu untuk kembali ke keadaan puncak mereka sebelumnya. Itu adalah harta yang menyelamatkan jiwa yang sangat langka, namun Yangki memilikinya. Setelah digunakan, rumput akan lenyap, tetapi hukum magis dari tiga dewa benar-benar mendominasi. Dalam sekejap mata, Yangki pulih. Kemudian dia mengulurkan tangan dan seekor ular tua kekacauan primal muncul, yang melahap keilahian yang berkilauan dan berkilau itu. Yangki mempertaruhkan segalanya dalam satu gerakan, dan menggunakan taktik paling kuat yang bisa dia pikirkan. Dia telah menukar hidup dengan hidup, sesuatu yang bahkan tidak bisa dia lakukan dengan segel legiun dewa. Melukai Kasim Sunflower dan Zilin, dia mendorong dirinya sendiri ke batas tertingginya dan mengambil keilahian. Memberi kekuatan pada ular yang merupakan Raja Surga Devorer dengan semua yang dia bisa kumpulkan, dia mengirimnya untuk melahapnya. Kekuatan keilahian sangat besar, tetapi yang kita yakin selama ini bahwa dia akan dapat menerimanya. Namun, segera setelah ular itu dimangsa, dia tiba-tiba merasakan ekspresi kuat dari keinginan yang keluar darinya. Itu adalah kehendak dewa yang bisa mengguncang langit dan bumi, dan itu langsung menyebabkan Jimat Raja Surga Devorer mulai retak dan hancur. Kutukan, Yang Ki mengutuk, mengulurkan tangannya, dia mengirim setetes darah ke jimat, darah gat mamut yang, segera setelah mencapai ular, melepaskan kekuatan yang sesuai dengan pepatah ular melahap mamut. Akibatnya, ular itu berhenti hancur dan benar-benar tumbuh puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Menelan keilahian, itu kemudian berbalik dan menuju ke pusaran yang mengarah ke Myriad Worts Monarch Chart. Kamu tidak akan kemana-mana. Kasim Sunflower berteriak, dia dan Zilin, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat melihat Yang Ki mengambil keilahian, mengabaikan luka-luka mereka dan bergegas maju untuk mencoba menghentikannya, melepaskan seni energi mereka yang paling tak terbatas. Sebelumnya, Zilin baru saja menunggu saat bunga matahari Kasim menyerang Yang Ki dengan kekuatan mematikan, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Terkeke, Yang Ki berkata, aku sudah tahu semua gerakanmu, dan meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, setelah aku mengasimilasi keilahian itu, seni energi ku akan jauh lebih kuat dari sebelumnya dan aku pasti akan bisa mengambilnya. Anda aktif. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya ketika saatnya tiba jika Anda hanya bersujud kepada saya lain kali. Saya mungkin akan mengampuni Anda. Kalau tidak, kamu akan berakhir mati. Membiarkan dirinya terkena serangan mereka, dia menggunakan kekuatan mereka untuk mendorong dirinya kembali ke pusaran, di mana dia menghilang dari pandangan. Baik Kasim Sunflower maupun Zilin tidak berani mengikutinya. Mereka tahu bahwa jika mereka berakhir di Myriad Wars Monarch Chart, di mana Yang Ki dapat melakukan kontrol penuh, mereka pasti akan dibunuh. Sambil mengerutkan kening, Kasim Sunflower berkata, rumor mengatakan bahwa ketika Myriad Wars Monarch Chart digunakan sepenuhnya, itu dapat mengirim kekuatannya ke dunia luar dan menyeret orang ke dalam. Untungnya, dia belum mencapai titik itu, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya yang luar biasa. Terjebak di Myriad Wars Monarch Chart akan menjadi hukuman mati yang pasti. Tidak mungkin dia memiliki kendali penuh, jawab Zilin. Dia harus memiliki kesembilan medali warisan Raja Pembunuh Abadi dan Sekuat Legion Dewa. Pada saat itu, dia akan dapat mengecilkan Myriad Wars Monarch Chart hingga seukuran lukisan yang pas di telapak tangannya. Saat ini, dia hanya memiliki kemampuan untuk masuk dan keluar sendiri, tidak memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Artinya, kita perlu melakukan tindakan pencegahan. Dia secara teoritis dapat menggunakan bagan untuk membuat aspek ilusi ruang waktu, lalu memikat kita ke dalam jebakan di dalamnya. Kasim Sunflower dan Zilin bertukar pandang canggung. Jelas, mereka kalah telak dalam pertemuan itu dan tidak punya cara untuk membalikkan situasi. Apa yang kita lakukan sekarang kata Kasim Bunga Matahari. Kami telah meneliti Katedral Indah selama bertahun-tahun, dan akhirnya mengetahui beberapa rahasianya hanya untuk dikacaukan oleh orang menyebalkan terkutuk itu. Kita akan dicap sebagai penjahat karena kehilangan keilahian itu. Yang lebih buruk? Ini adalah masa yang luar biasa, dengan sekte-sekte kuat dari segala jenis mulai saling bertarung secara terbuka. Dan Liv Daodenir mendapatkan kekuatan sebagai permaisuri yang disukai permaisuri. Bagaimana jika dia menggunakan ini sebagai alasan untuk mendatangkan malapetaka di kepala kita? Kata kami akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya, atau bahkan mungkin sepenuhnya ditumbangkan olehnya. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya, kata Zilin. Aku akan membuat pengakuanku kepada permaisuri dan menerima hukuman apapun yang dia anggap pantas. Sama sekali tidak, kata Kasim Bunga Matahari. Saya bersalah di sini dan akan bertanggung jawab. Zilin? Jika kau kalah dengan permaisuri, Liv Daodenir akan menjadi terlalu kuat. Tidak masalah jika aku dihukum. Selama Anda masih memiliki bantuan permaisuri, Anda harus bisa membuat saya tetap aman. Tetapi jika Anda dihukum, siapa yang bisa menyelamatkan Anda? Itu tidak akan terjadi, jawab Zilin. Begitu permaisuri memahami situasinya, dia tidak akan menghukumku. Pikirkan tentang itu. Berapa lama Liv Daodenir mendukungnya? Hampir tidak ada waktu sama sekali. Dia bersenang-senang dengannya, itu saja. Semakin arogan dan lalim dia, semakin cepat dia akan kehilangan bantuannya. Dan ketika itu terjadi, konsekuensinya akan sangat menghancurkan baginya. Permaisuri adalah ahli strategi yang terampil, dia pasti tidak akan tertipu oleh orang seperti dia. Kami gagal dalam misi kami, jadi saat ini tugas terpenting kami adalah menyelidiki pelakunya dan mencari tahu siapa sebenarnya dia. Kami akan mencari tahu semua detailnya, kata Kasim Sunflower. Dia benar-benar mengacaukan kita, jadi tidak mungkin kita bisa melepaskannya sekarang. Yang mengatakan, kita harus sangat berhati-hati, dan lebih waspada dari sebelumnya. Anda dapat mengatakan bahwa siapapun orang ini, dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam dengan cara apapun. Dan jika dia benar-benar mengasimilasi keilahian itu, dia akan menjadi lebih dari ancaman dari sebelumnya. Satu-satunya cara untuk benar-benar memastikan keselamatan kita adalah dengan membunuhnya. Saya setuju. Untuk saat ini, masalah pertama yang dihadapi adalah melaporkan kembali ke Permaisuri dan mendapatkan perintah baru. Mempertimbangkan basis kultifasinya yang tak terbatas, dia mungkin bisa melacak pelakunya sendiri. Jika dia masuk dan menyerangnya, tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Ayo pergi. Kasim Bunga Matahari dan Zilin terbang menjauh. Mereka telah dikalahkan, namun, sepanjang waktu, Zilin tidak terlihat sedikit pun sedih. Dia setenang dan anggun seperti biasanya, terlepas dari pukulan yang dia alami. Sementara itu, di Myriad Worts Monarch Chart, Yangki tertawa terbahak-bahak. Dia telah berhasil memperoleh keilahian, dan meskipun itu hanya dari dewa yang lebih rendah, itu tetaplah keilahian. Faktanya, keilahian parsial yang dia peroleh dari pohon dewa hidup selamanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Ular tua kekacauan utama telah memuntahkannya, meninggalkannya tergantung di sana di dalam Myriad Worts Monarch Chart, di mana ia mengirimkan cahaya untuk menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Kamu benar-benar mendapatkan keilahian. Seru Flower Milk Lut. Bahkan Kasim Sunflower atau Zilin tidak bisa menghentikanmu. Dia masih dikurung, dapat bekerja pada kultifasinya, tetapi tidak ada yang lain. Yangki masih waspada terhadapnya. Itu benar, jawabnya. Jika aku bisa mengasimilasi kekuatan besar dari keilahian ini, indeks kekuatanku pasti akan melampaui seribu. Pada saat itu, bahkan permaisuri Joy Flower tidak akan dapat menyebabkan masalah bagiku. Saat ini, indeks kekuatannya hanya 280, dan itu cukup baginya untuk setidaknya bertahan dari serangan bunga matahari Kasim dan Zilin. Dan kedua lawan itu memiliki indeks kekuatan lebih dari seribu. Mempertimbangkan itu, jika indeks kekuatan Yangki lebih dari seribu, maka mengalahkan mereka berdua akan semudah meminum air. Kamu benar-benar memiliki keilahian, Yangki Empress Jadeval berkata, mendekat dari samping. Dia sudah berada di level Kaisar Agung, dengan indeks kekuatan sekitar 30. Itu menempatkannya pada level setidaknya beberapa Kaisar Agung yang lebih lemah dari jalan kuno menuju dewa. Itulah yang dihasilkan dari memanggil kekuatannya sebagai yang terinkarnasi, serta dewa porselen yang dia miliki di wilayah dantiannya. Bagaimanapun, dewa-dewa kuno telah berjuang keras untuk mengambil dewa-dewa itu. Yangki tidak yakin kekuatan apa yang terkandung dalam cahaya bercahaya yang dipancarkan dewata, tetapi sistem penilaian kekuatannya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sesuatu dari dunia dewa. Baik Yangki maupun Permaisuri Jadeval tidak yakin tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Namun, pasti ada seseorang yang memiliki petunjuk, dan itu adalah surga yang bangga. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu di surga Kaisar Titan yang tidak penting. Yangki pernah ke tempat-tempat seperti dunia abadi peringkat 33, netropolis besar, dan kedalaman kekacauan utama. Dia juga tahu sesuatu tentang jalan kuno menuju dewa. Mempertimbangkan semua itu, bersama dengan fakta bahwa dia telah membangun Liga Pertahanan Dao menjadi kekuatan yang kuat di dunia abadi, dia sepenuhnya menyadari betapa kecilnya surga Kaisar Titan sebenarnya. Bagi Proudhaven untuk mengirim salah satu klonnya ke Titan Emperor Heaven adalah seperti seorang Kaisar yang kuat di dunia fana yang memilih untuk menghabiskan waktunya di kandang babi, makan dan tidur dengan babi. Bahkan Yangki tidak akan membuang waktunya pergi ke dunia abadi peringkat pertama saat ini. Baginya, makhluk abadi yang hanyalah penghancur seperti anak-anak. Menanggapi seruan permaisuri Jadeval, Yangki berkata, Ya, saya memang mendapatkan beberapa keilahian. Dan bukan hanya sepotong yang terfragmentasi. Ini benar-benar utuh. Itu hanya dari dewa kecil, tetapi bahkan dewa kecil adalah makhluk yang sangat kuat. Hanya dengan melihat keilahian, Yangki dapat mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk mengasimilasi secara pribadi dalam waktu dekat. Dan dia tidak tertarik untuk memasukkannya ke dalam mesin satu dewa. Kemahadewaan yang lengkap, kata permaisuri Jadeval, pasti tidak mungkin berasimilasi. Itu akan seperti manusia dari dunia fana yang mencoba mencabut matahari dan mengubahnya menjadi lampu. Kau benar sekali. Tapi aku punya ide. Ini mungkin sangat sulit, tetapi seperti kata pepatah, seutas tali dapat memotong batang kayu, dan air yang menetes dapat menembus batu. Yangki menghembuskan aliran api yang sangat panas, yang melesat menuju keilahian. Namun, ketika nyala api menyala, keilahian itu hanya menyala lebih terang, tampaknya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan oleh mesin satu dewa yang dapat melakukan apapun untuk itu. Sayangnya, menggunakan engine of the one god tidak akan secara langsung menguntungkan Yangki. Pasti berat, katanya. Yah, aku bisa meninggalkannya di sini dengan aman di Myriad Words Monarch Chart, dan mengerjakannya perlahan tapi pasti. Saya akhirnya akan berhasil. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan angin bertiup yang membawa Flower Milk Lut ke lokasi yang jauh di mana dia tidak bisa melihat apa yang terjadi. Kemudian Yangki melepaskan segel legion dewanya, mengirim imam masterbang keluar untuk duduk tepat di atas dewa. Kemahadewaan bergetar, tetapi sayangnya, tidak ada energi intisari yang muncul di tempat terbuka. Yangki mengerutkan kening. Sisi baiknya, setidaknya keilahian itu bereaksi, yang menunjukkan bahwa jika dia terus menekan, itu mungkin akan mulai runtuh. Aku tidak terburu-buru, pikirnya. Saya dapat mengirim kekuatan ganda ke penjara sementara tubuh saya yang sebenarnya kembali ke gudang harta karun. Aku akan mengumpulkan lebih banyak iblis pengetahuan, lalu kembali ke sini ke Myriad Words Monarch Chart untuk mengasimilasi mereka. Mungkin setelah aku mengambil semua miliaran formasi mantra, lalu menggunakan mesin dewa satu untuk mengambil air mata raja dewa, aku akan cukup kuat untuk memecahkan kemahadewaan. Dia memiliki keilahian, tetapi tidak dapat mengasimilasinya saat ini. Dengan kata lain, itu tidak akan membantu kekuatan bertarungnya sama sekali. Untuk saat ini, cara terbaik untuk menjadi lebih kuat adalah pergi ke gudang harta karun istana Joyflower dan terus mengambil formasi dewa. Tentu saja, semakin banyak yang dia peroleh, semakin banyak iblis pengetahuan yang harus dia taklukkan. Dengan lambayan jarinya, dia mengunci keilahian di kedalaman Myriad Words Monarch Chart. Pada saat yang sama, dia menciptakan inkarnasi di bawah keilahian dan menempelkan segel legiun dewa padanya, yang terus-menerus mengirimkan cahaya yang menyala. Mengingat tingkat basis kultifasinya, sekarang mungkin baginya untuk menghasilkan jutaan demi jutaan inkarnasi jika dia mau. Lebih jauh lagi, perintahnya tentang kekuatan Gat Mamot penghancur neraka sedemikian rupa sehingga dia benar-benar dapat melepaskan segel legiun dewa dari dahinya jika dia mau. Sesaat kemudian, dia berada di gudang, sekali lagi bersiap untuk menjarah formasi dewa. Gudang itu masih dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, dengan sebagian kecil dari mereka adalah versi virtual yang dia tempatkan di sana setelah mengambil aslinya. Kebanyakan dari mereka akan bertahan selama beberapa ribu tahun sebelum menjadi jelas bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, pada saat itu, basis kultifasinya akan jauh lebih unggul daripada sekarang sehingga tidak masalah. Kemungkinan besar, dia sudah menghancurkan istana Joyflower pada saat itu. Dia tidak benar-benar membersihkan seluruh gudang, melainkan mengambil apa yang bisa dia gunakan dan meninggalkan barang-barang yang lebih sedikit. Alasan pertama adalah bahwa gudang itu begitu besar sehingga akan memakan banyak waktu untuk memindahkan semuanya. Yang kedua adalah demi keamanan. Akhirnya, orang-orang akan datang ke gudang untuk mengambil item, dan jika mereka mengambil salah satu item virtual, permainan akan selesai. Oleh karena itu, Yang Ki hanya mengambil barang-barang yang paling berharga dan penting, hal-hal yang biasanya tidak diberikan dengan senang hati, dan umumnya akan tetap disimpan untuk waktu yang lama. Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Sesampainya di formasi dewa, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan satu demi satu formasi terbang ke arahnya, dan menggantinya dengan versi virtual. Berkat pertarungannya dengan Kasim Sunflower dan Zilin, dan hal-hal lain yang dialami di gurun yang indah, basis kultifasinya telah meningkat. Dan itu membuatnya lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya dengan formasi tanpa ada yang memperhatikan. Kecepatannya mulai meningkat, sampai dia mengambil puluhan ribu formasi dewa pada saat yang bersamaan. Meninggal dunia, Tiba-tiba, sebuah formasi yang sangat besar dan sangat kuat muncul di depannya, perimeternya dipenuhi dengan tongkat Fajra yang memancarkan kekuatan paling murni dan kuat yang bisa dibayangkan. Di tengah formasi Fajra ada tonjolan Lokapala yang sangat besar, kekar dan berbahu lebar. Setelah menyadari bahwa formasi sedang didekati, Lokapala membuka matanya dan menerjang maju dengan agresif. 1. Kekuatan seperti itu Pikir Yang Ki Jadi formasi dewa ini berasal dari sekolah budis. Sedang apa di sini, dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mengaktifkan sistem dewa kekuatan, lalu melancarkan serangan telapak tangan yang membuat Lokapala terhuyung mundur beberapa langkah. Jelas, Lokapala benar-benar tercengang oleh hal ini. Namun, keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi kemarahan dan dia menyerang dengan keganasan yang bahkan lebih gila dari sebelumnya. Adapun Yang Ki, dia memutuskan untuk mengalahkan kekuatan dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam waktu singkat, dia melepaskan ribuan gerakan, memukul Lokapala dengan cara ini dan itu. Retakan, ukulan telapak tangannya yang terakhir menghantam Lokapala dengan sangat keras sehingga dia jatuh ke tanah. Tapi kemudian, Lokapala itu meledak menjadi api yang berwujud satu karakter. Kekuatan. Itu tidak ditulis dalam naskah dewa, melainkan tulisan sekolah buddhis kuno, sebuah indikasi betapa para buddhis menghargai dan mengakui kekuatan. Sementara itu, formasi tongkat fajra bersinar dengan cahaya kemasan cemerlang yang juga berubah menjadi karakter kekuatan dan perlahan mengalir ke telapak tangan Yang Ki. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa dia memegang kekuatan tepat di tangannya. Pada saat yang sama, metode kultivasi untuk teknik telapak tangan tanpa batas dari sekolah Buddha memenuhi pikirannya. Tinju Dewa Lokapala. Ini adalah formasi yang luar biasa, penuh dengan kekuatan. Sepertinya itu setara dengan Kaisar Agung yang indeks kekuatannya melebihi seratus. Yang mengatakan, saya tidak benar-benar berguna untuk itu. Saya bisa mendapatkan keuntungan dari beberapa struktur kekuatannya, tetapi untuk tekniknya sendiri, saya akan memberikannya kepada ayah. Dengan pikiran, dia mengirim formasi tongkat fajra ke dalam Myriad Words Monarch Chart ke Yang San. Seketika, karakter kekuatan muncul di telapak tangan Yang San dan dia mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Gemuruh Yang San melepaskan serangan telapak tangan sebagai ujian, dan itu menyebabkan proyeksi Lokapala yang kuat menyapu, cukup kuat untuk menghancurkan dunia abadi. Mata formasi mantra dibentuk oleh karakter Buddha untuk kekuatan, dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat dewa mana dari sekolah Buddha yang telah menulisnya, satu hal yang jelas mendapatkan pencerahan itu akan memberi seseorang pemahaman yang mendalam ke dalam. Esensi kekuatan. Misalnya, setelah baru saja melakukan kontak awal, Yang Ki menyadari bagaimana itu sesuai dengan sistem dewa kekuatan, dan bagaimana itu bisa mendorong kekuatannya dari gadmamot penghancur neraka ke ketinggian yang luar biasa. 2. Dengan pemahaman baru tentang sistem dewa kekuatan, ia mampu mengeluarkan lebih banyak kotoran. Akibatnya, meskipun indeks kekuatannya masih hanya 280, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu, Yang Ki melanjutkan pekerjaannya, mengambil lebih banyak formasi dewa. Beberapa dari mereka fokus pada racun, diisi dengan energi beracun yang bisa membuat Kaisar Agung tidak sadarkan diri. Lainnya memberikan manfaat obat, dan beberapa bahkan meningkatkan kecerdasan seseorang. Bahkan ada beberapa yang menciptakan ilusi seperti mimpi. Untungnya, setelah harus berurusan dengan sutra hati impian yang luar biasa, Yang Ki tidak perlu takut dengan efek seperti itu. Kecepatannya meningkat, begitu pula pencerahannya mengenai dao formasi mantra. Dari apa yang dia tahu, jika dia benar-benar mendapatkan pencerahan dari seluruh koleksi 1 miliar formasi mantra, dia tidak akan serta-merta meningkatkan indeks kekuatannya, tetapi konvergensi keinginannya akan menjadi luar biasa. Setelah sekitar 2 jam berlalu, Yang Ki telah mengambil beberapa ratus ribu formasi mantra. Kecepatannya sudah jauh melampaui apa yang terjadi di masa lalu. Dan pengganti yang dia tempatkan sangat realistis sehingga hampir tidak virtual. Saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa sehingga pada saat ini selesai saya akan menjadi raja formasi. Sambil tersenyum, dia melanjutkan pekerjaannya. Segera, formasi menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan menjadi lebih sulit untuk dihancurkan dan diambil. Akhirnya, dia harus duduk bersila di sana untuk melakukan pekerjaan, berurusan dengan iblis pengetahuan pada saat yang sama. Untuk saat ini, dia sama sekali tidak perlu memperhatikan hal-hal eksternal kekuatan gandanya masih menjadi jenderal dewa di penjara di planet bunga. Hari-hari mulai berlalu. Akhirnya, 3 bulan telah berlalu. Selama waktu itu, Yang Ki mogok dan mengambil sekitar 10 juta formasi. Dengan kata lain, dia hanya memperoleh sekitar 1% dari total 1 miliar. Dan sayangnya, kecepatannya akhirnya menurun seiring formasi mantra yang semakin kuat. Setiap formasi adalah sesuatu dari legi undewa, dipenuhi dengan niat membunuh yang dalam dan mematikan. Mengingat kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, itu melelahkan untuk berurusan dengan mereka, dan membutuhkan waktu yang signifikan. Karena Yang Ki tidak lagi memiliki segel legi undewa yang membebani lautan kesadarannya, dia merasa lebih bebas dan lebih kuat. Dia dipenuhi dengan cahaya suci, bahkan tanpa sedikitpun kegelapan atau kesuraman. Faktanya, keilahiannya yang baru lahir menjadi seperti segel legi undewa baru, mengirimkan cahaya kemasan ke segala arah. Seolah-olah keinginannya bisa membuat segel legi undewa kedua untuk dirinya sendiri. Tentu saja, segel legi undewa yang asli bukanlah miliknya, melainkan berasal dari Tuhan yang berdaulat yang tak terbatas. Fakta bahwa dia telah memperolehnya adalah peluang besar, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kendali atas kesempatan itu. Karena itu, jika dia bisa mengubah keilahiannya yang baru lahir menjadi sesuatu yang sekuat segel legi undewa, dia bisa menembus belenggu yang ditentukan oleh langit dan bumi. Dia bisa membuat peluang sendiri dan tidak ada yang bisa menahannya. Itu adalah tingkat yang luar biasa untuk dicapai, dan cara yang sangat unik untuk mendekati kultivasi. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa Yang Ki akan menggunakan segel legi undewa seperti cetak biru untuk membentuk keilahiannya sendiri yang baru lahir. Sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Tapi sekarang dia mengambil begitu banyak formasi dewa, dia mendapatkan informasi yang dulunya hanya milik legi undewa. Dia memiliki pengalaman yang berisi kehendak para dewa, dan karena itu hampir seperti dia menerima instruksi dari mereka. Saat dia menaklukkan iblis pengetahuan, dia menerapkan apa yang dia pelajari dan perlahan mulai membuat keilahiannya yang baru lahir seperti segel legi undewa, perkasa dan kuat. Selama tiga bulan yang berlalu, basis kultifasinya mengalami transformasi yang mengguncangkan surga dan menjatuhkan bumi. Sedikit demi sedikit, dia membuat kemajuan dengan mengasimilasi keilahian yang telah dia ambil, dan telah menggunakannya untuk mencapai indeks kekuatan 360. Tentu saja, kekuatan bertarungnya juga berkembang pesat. Pada titik ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan Myriad Words Monarch Chart untuk berurusan dengan Kasim Sunflower dan Zilin. Kekuatan Gandanya, sementara itu, telah berhasil menyelesaikan beberapa misi penting dan secara bertahap menarik perhatian. Faktanya, pada lebih dari satu kesempatan, anggota wanita dari Istana Joyflower datang untuk memeriksanya, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan untuk mengambilnya sebagai permaisuri. Yangki penasaran untuk melihat siapa yang akhirnya akan melakukannya. Faktanya, memiliki kekuatan ganda menjadi permaisuri adalah salah satu langkah pertama dalam rencana induknya. Mudah-mudahan, berhasil dalam hal itu akan memberinya informasi tentang apa sebenarnya yang dilakukan Liv Daodenir. Saat diri sejati Yangki terus mengambil formasi dewa, mendapatkan pengalaman, dan melanjutkan kultifasinya, keilahiannya yang baru lahir menjadi semakin seperti segel legion dewa. Dan dia mendapatkan perasaan bahwa pada saat dia menyelesaikan pekerjaannya, konvergensi keinginannya kemungkinan akan mencapai tingkat yang mengerikan. Begitu dia memiliki keinginan yang menakutkan, maka tidak ada Kaisar Agung yang bisa menentangnya dan dia akan mampu mendominasi jalan kuno menuju dewa. Lagi pula, bahkan permaisuri Joyflower hampir tidak mencapai level mengerikan. Satu bulan lagi berlalu, sekitar waktu dia telah mengambil 20 juta formasi mantra, dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar memenuhi istana Joyflower yang menyebabkan seluruh tempat bergetar. Sistem penilaian daya segera angkat bicara. Bahaya, bahaya, bahaya ekstrim, indeks kekuatan melebihi 3000 entitas kolosal dan mematikan mendekat. Satu, dalam bahasa Cina, Fajra dan Lokapala pada dasarnya adalah karakter yang sama. Dua, sebuah pengingat bahwa kekuatan dari kekuatan dari Gatmamot penghancur neraka adalah karakter Cina yang berbeda dari sistem dewa kekuatan, dan juga karakter khusus dalam formasi ini. Saya terjebak dan tidak bisa menghindari istilah crossover ini, maaf. Apa itu apa yang akan terjadi di istana Joyflower sesuatu dengan indeks kekuatan lebih dari 3000, yang Kim menggigil. Saya hampir tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya tingkat kekuatan itu. Seseorang seperti itu bisa membantai Kasim Sunflower dan Zilin semudah meminum secangkir air. Bahkan, mereka mungkin bisa membantai 100 orang seperti itu tanpa usaha sama sekali. Dia segera menghentikan pekerjaannya dengan formasi dewa dan menyelinap kembali bersembunyi di Myriad Worts Monarch Chart. Jelas, hal terakhir yang dia inginkan adalah agar entitas yang sangat kuat menjebaknya di sana di gudang harta karun. Begitu dia yakin dia aman, dia menggunakan kekuatan Myriad Worts Monarch Chart untuk membangun pemandangan istana Joyflower secara keseluruhan. Istana itu terletak di planet bunga di salah satu jalur necropolis besar. Dan begitu Yangki mendapatkan pandangan yang lebih besar, dia melihat bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran saat sesosok muncul. Itu adalah seorang wanita yang dikelilingi oleh kemuliaan tanpa batas, yang tampaknya beresonansi dengan bunga dewa tanpa gairah itu sendiri. Dia bahkan memancarkan kesalahan tanpa kematian dari dalam dirinya. Itu pasti permaisuri Joyflower. Dia pikir, tidak mungkin orang lain, kekuatan lain yang begitu kuat yang datang ke istana Joyflower akan menjadi musuh, dan tidak akan diterima secara besar-besaran. Yangki menyaksikan sejumlah sosok muncul dari kedalaman istana Joyflower, berdenyut dengan aura yang kuat saat mereka mengatakan hal-hal seperti, Selamat permaisuri. Kemampuan ilahi Anda bahkan lebih spektakuler dari sebelumnya. Dengan keilahian yang telah Anda asimilasi, Anda akan tak terkalahkan di antara banyak surga. Mengangguk, Yangki menilai indeks daya yang dipajang. Istana Joyflower sangat kuat. Mereka memiliki begitu banyak orang dengan indeks kekuatan lebih dari seribu sehingga saya bahkan tidak dapat menghitungnya. Orang-orang seperti itu bisa dianggap sebagai orang tua dan patriark sejati. Aku ingin tahu di mana Liv Daudenir berada, dan apa yang dia lakukan sekarang. Sayangnya, saya tidak bisa mengintip terlalu dekat pada apa yang terjadi, jangan sampai saya diperhatikan. Apakah mereka baru saja mengatakan bahwa permaisuri telah mengasimilasi beberapa keilahian. Jika demikian, indranya akan menjadi lebih tajam dan akan lebih mudah baginya untuk menemukan saya. Saya perlu mengambil hal-hal perlahan dan hati-hati mulai dari sini. Selama permaisuri ada, saya hanya bisa melakukan hal-hal melalui kekuatan ganda, dan tidak bisa pergi ke gudang harta karun. Sayang sekali, saya hanya mendapat 20 juta formasi dewa, tidak ada yang mendekati miliaran yang ada di sana. Aku ingin tahu apakah aku akan pernah mencapai air mata raja dewa itu. Yangki sedikit kecewa, tetapi setidaknya dia telah memperoleh cukup harta untuk mencukur seribu tahun dari persyaratan kultifasinya. Untuk saat ini, dia harus memfokuskan semua usahanya untuk mencoba mengasimilasi keilahian yang telah dia peroleh. Saat ini melayang di atas segel legion dewa, gemetar saat segel itu tanpa henti melepaskannya. Itu adalah proses yang sangat bertahap, tetapi berhasil. Dia yakin bahwa keilahian ini pada akhirnya akan mendorong indeks kekuatannya melewati seribu, bahkan mungkin menjadi seribu lima ratus atau dua ribu. Meskipun dia masih berada di bawah permaisuri, setidaknya dia akan memenuhi syarat untuk bersinggungan dengan para ahli top di sekitar levelnya. Mempertimbangkan perkembangannya, dia berhenti mengkhawatirkan hal-hal di Istana Joyflower dan terus memfokuskan usahanya pada Myriad Worts Monarch Chart. Saat keilahian diubah menjadi cairan, itu memasuki dirinya setetes demi setetes, yang masing-masing dipenuhi dengan kekuatan besar. Dengan nutrisi kemahadewaan, segel legiun dewa menjadi lebih erat terhubung dengan keilahian yang ki yang baru lahir, memberinya akses ke lebih banyak rahasia yang sebelumnya tidak dia sadari. Suasana perayaan memenuhi Istana Joyflower karena kembalinya permaisuri. Bahkan, perjamuan besar diadakan. Setelah itu, keadaan menjadi tenang. Namun, mereka yang tanggap akan melihat bahwa ada perubahan besar dalam loyalitas dan kekuasaan dengan satu orang yang diuntungkan. Orang itu tidak lain adalah Liv Daodenir. Di kedalaman harem, ada alam kehidupan pribadi yang dipenuhi dengan gunung, sungai, dan banyak bunga. Dan itu bukan bunga biasa, melainkan bunga dewa dari dunia dewa. Berjalan-jalan di antara bunga-bunga, Liv Daodenir tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya akhirnya berhasil. Saya akhirnya merebut kekuatan sejati di dalam Joyflower Palace. Segera, saya akan mengendalikan semuanya di bawah langit. Mengapitnya tidak lain adalah Grand Emperor's Myriad Magic Heaven Spun, Heaven Air Fastocean, dan Nini Limits Paragon. Ya, Tuan Muda Daun, kata Myriad Magic Heaven Spun. Kamu benar-benar masuk ke dalam keberuntungan. Dan kami mendapat banyak manfaat dengan tetap bersama Anda. Saya harap, di masa depan, Anda terus merawat kami. Tiga Kaisar Agung hampir mengjilat daun-daun Denir, seolah-olah mereka adalah pelayannya. Ada sesuatu yang misterius dan kuat tentang dirinya sekarang, seolah-olah dia mengandung konvergensi Yin dan Yang yang menyebabkan simbol Taiji muncul di dahinya, dan sebenarnya, di seluruh tubuhnya. Karena budidaya Yang Ki, ia tampaknya terdiri dari kekuatan God Mammoth. Tapi untuk Liv Daodenir, dia dipenuhi dengan partikel yang menyerupai simbol Taiji. Apapun Dao atau kemampuan ilahi yang dihasilkannya, itu sangat misterius dan memberikan kekuatan yang sangat besar. Yah, itu tidak perlu dikatakan lagi, kata Liv Daodenir. Sayang sekali kalian para Kaisar Agung tidak memihaku lebih awal. Jika Anda bergabung dengan saya kembali di dunia fana, dan menawarkan saya perlindungan, Anda tidak akan berada dalam keadaan menyesal saat ini. Anda tahu, sebagai permaisuri, saya bisa berlatih kultivasi ganda dengannya. Dan baru-baru ini, permaisuri mencapai kemajuan besar dengan basis kultivasinya. Dia mencapai tingkat sempurna dari Yin Yang Taiji, dan memperoleh koleksi penuh keilahian, sebagian darinya dia berikan kepada saya. Aku sudah cukup kuat untuk mendominasi banyak tokoh dari jalan kuno menuju dewa, dan aku akan segera menjadi entitas paling kuat di Istana Joyflower. Tiba-tiba, ekspresi kebencian yang kejam melintas di wajahnya. Kakak sulung secundus tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, jadi aku melahapnya. Sekarang saya benar-benar seorang yang keberuntungan abadi, dan ketika Anda menambahkan kekuatan Yin Yang Taiji yang saya miliki, saya pasti akan memberikan Yang Ki apa yang akan datang kepadanya. Sebenarnya, saya ingin Anda menyelidikinya. Cari tahu di mana dia dan apa yang dia lakukan. Begitu saya tahu, dia sudah mati. Pada titik ini, aku bisa membunuhnya semudah menghembuskan nafas. Tuan Muda, selamat telah membuat kemajuan dengan seni mendalam yang menakutkan dunia kekacauan yang tak dapat dihancurkan Taiji. Kami sudah melakukan penyelidikan, dan ternyata, Liga Pertahanan Dau telah diambil alih oleh Istana Joyflower. Salah satu Dewi Bunga, Orchid Puriti, menjalankan tempat itu. Karena itu, dia mendapatkan reputasi yang cukup dan bahkan telah menerima hadiah dari Permaisuri. Akibatnya, dia memperoleh banyak takdir dunia abadi. Apa? Daun Daodenir berseru. Semua itu terjadi saat aku mengasingkan diri hanya selama satu tahun. Bagaimana dengan Yang Ki apa yang dia lakukan sekarang? Orang-orang mengatakan bahwa dia ditawan dan sekarang menjadi Jenderal Dewa berpangkat rendah. Sayangnya, kami tidak yakin persis di penjara mana dia dimasukkan. Tentu saja, kami akan terus menyelidiki, Tuhan Muda, dan kami akan memberi tahu Anda segera setelah kami memiliki informasi lebih lanjut. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mati di tanganmu. Tepat, kata Liv Daodenir, tertawa dengan arogan. Ah, Yang Ki, pada akhirnya, Anda telah menjadi inferior saya. Anda hanyalah pemula yang beruntung sejak awal. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya dalam jangka panjang? Pada akhirnya, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Melihat Kaisar Agung, dia berkata, Pergi. Jalankan investigasi. Cari tahu tiba-tiba, dia berhenti bicara dan tampak tenang. Tunggu sebentar. Yang Ki tidak bisa sebodoh itu. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, tidak mungkin dia membiarkan dirinya ditangkap begitu saja oleh Istana Joyflower. Dia pasti punya alasan untuk datang ke sini. Dia merencanakan sesuatu. Lagi pula, dia bisa melarikan diri dari penjara itu kapan saja dia mau hanya dengan menggunakan Myriad Words Monarch Chart. Lihat ke dalamnya. Mulai di Liga Pertahanan Dao, bersama keluarganya. Bunuh mereka satu persatu sampai Anda mengetahui informasi yang kami cari. Jika tidak ada seorang pun dari klan yang hadir di Liga Pertahanan Dao, maka itu berarti dia benar-benar telah dengan sengaja menyusup ke Istana Joyflower. Satu-satunya pertanyaan adalah plot apa yang sedang dia kerjakan. Ini, Kaisar Agung jelas terkejut, dan tidak terlalu senang. Tuan Muda, bagaimana kita bisa melakukannya kemurnian Anggrek Dewi Bunga menjalankan Liga Pertahanan Dao sekarang? Kita tidak bisa masuk begitu saja dan mulai membunuh orang. Kami bukan Anda, dengan seni dewa yang sempurna dan bantuan permaisuri. Kami antek Anda, tapi itu tidak akan menghentikan kami dari terbunuh jika kami menyinggung orang yang salah. Hampir setiap murid perempuan dari Istana Joyflower mengungguli kita. Benar? Aku lupa tentang itu, kata Liv Dao Denir. Meskipun saya memiliki banyak kekuatan sebagai permaisuri yang disukai, ada banyak orang yang tidak senang dengan saya. Banyak orang tua dan kasih membenciku, juga banyak selir lainnya. Bahkan ada beberapa Dewi Bunga yang tidak menyukaiku. Saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk membangun kekuatan dan mendapatkan loyalitas sebelum saya benar-benar dapat bertindak tanpa menahan diri. Bayangkan saja bagaimana jadinya ketika saya memiliki otoritas penuh. Bagaimanapun, Istana Joyflower jauh melampaui Liga Pertahanan Dao. Ini pemikiran yang luar biasa. Kaisar Agung Hefeneart Vastocean berkata dengan patuh. Bagaimanapun, Tuan Muda, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengikuti perintah Anda. Ya, cari tahu semua yang Anda bisa tentang Yang Ki. Mungkin kita tidak bisa ikut campur dengan Liga Pertahanan Dao untuk saat ini, tapi Anda pasti bisa melihat ke Jenderal Dewa. Saya menolak untuk percaya bahwa otoritas saya tidak meluas sejauh itu. Ya Pak, bagus. Sebagai pelayan setia saya, sudah sepantasnya saya memberi Anda imbalan atas layanan Anda. Untungnya, Permaisuri memberi saya tiga pil Dewa yang bisa saya berikan kepada Anda. Itu adalah pil penguat Meridian yang menyehatkan hati Dewa Surga. Mereka mengandung kekuatan sepuluh Kaisar Agung, dan Anda akan jauh lebih kuat jika Anda mengkonsumsinya. Sayangnya, saya tidak bisa mempercayai siapapun di istana ini kecuali kalian bertiga. Hanya kamu yang bisa membantuku, jadi jangan kecewakan aku. Ketiga pil itu terbang keluar, dan ketika Kaisar Agung meminumnya, mereka segera meledak dengan kekuatan yang sangat besar, mendorong mereka untuk jatuh dan bersujud di hadapan lift Daodenir. Dua jam kemudian, mereka telah mengasimilasi semua kekuatan obat dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Bangkit berdiri, mereka pergi. Sendirian, lift Daodenir tiba-tiba menggigil, menyebabkan ribuan simbol Taiji di dalam dirinya berputar saat dia mulai menyerap energi vital di sekitarnya dan membangun tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Kembali ke salah satu planet bunga, sekelompok jenderal dewa telah dikumpulkan oleh Kaisar Agung Tian. Luar biasa, katanya, Anda yang menyelesaikan misi Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Faktanya, beberapa dewi bunga ingin bertemu denganmu. Selama beberapa bulan terakhir, ada berbagai misi yang dibagikan. Beberapa jenderal dewa akhirnya tewas atau terluka, tetapi selalu ada pendatang baru untuk menggantikan mereka. Ada gelombang kekuatan yang terus-menerus dari jalan kuno ke dewa yang memasuki necropolis besar, terutama para ahli dari sekte dan organisasi yang lebih kecil yang mudah diambil untuk istana Joyflower. Lagi pula, sekarang ada lebih banyak orang di grid necropolis daripada jumlah planet di antara dunia abadi. Dan banyak dari orang-orang itu adalah sosok yang mendominasi, bahkan di jalan kuno menuju dewa. Akibatnya, istana Joyflower hanya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Ketika Yangki pertama kali tiba, sebagian besar jenderal dewa memiliki indeks kekuatan 20 atau 30, dengan hanya beberapa yang mencapai tingkat 80 atau 90. Namun, selama beberapa bulan terakhir, kualitas senar api dana meningkat. Yangki telah melihat beberapa dengan indeks kekuatan lebih dari 200, dan bahkan beberapa yang setinggi 5 atau 600. Jelas, saat istana Joyflower tumbuh lebih kuat, mereka mampu menangkap tahanan yang lebih kuat lagi, ke titik di mana kekuatan para jenderal dewa berkembang biak seperti rumput setelah hujan musim semi. Saat Yangki melanjutkan kultivasinya di Myriad Words Monarch Chart, indeks kekuatannya naik dan dia tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Dia sekarang begitu kuat sehingga bahkan tidak ada ahli yang jauh lebih kuat darinya yang dapat melihat melalui kemampuannya yang sebenarnya. Bahkan kekuatan gandanya memiliki meridian dan energi sejati yang memberinya indeks kekuatan lebih dari 100. Bahkan saat Grand Kasim Tian berpidato, sekelompok Kasim muncul di kejauhan dengan sekelompok tahanan baru. Pergi, masuk ke dalam, Anda keras kepala dan sulit diatur. Jika Anda membuat kami marah, kami akan segera mengeksekusi Anda. Para tahanan diikat dan disumpal, tetapi mata mereka terbakar amarah. Meskipun mereka tampak bersinar dengan cahaya kemasan, mereka tertutup rapat dan tidak dapat mengakses energi mereka yang sebenarnya. Meski begitu, energi mengerikan yang tak terbatas dan aura pembunuh yang mereka miliki sangat mengejutkan. Indeks kekuatan yang luar biasa. Pikir yang key, bahkan anggota terlemah dari kelompok ini memiliki indeks kekuatan 400, dan salah satu dari mereka, seorang pemuda, lebih dari 800. Meskipun begitu, mereka telah ditangkap, diubah menjadi jenderal dewa, dan sekarang dijebloskan ke penjara. Mereka adalah ahli dari House of 100 Battles. Menurut rumor, itu adalah organisasi yang tidak lebih lemah dari Istana Joyflower. Bagaimana orang-orang itu berakhir dalam situasi seperti ini? Lihat, itu salah satu tuan rumah junior mereka, Biksu 100 pertempuran. Dia memiliki reputasi tidak hanya cantik, tetapi juga sangat terampil. Aduh, sayang sekali. Dari apa yang saya dengar, House Lord 100 Battles bertarung dengan permaisuri Joyflower atas beberapa keilahian dan akhirnya dikalahkan sepenuhnya. Bahkan, dia membunuhnya. Setelah itu, dia mengerahkan pasukan dari Istana Joyflower untuk menyerang rumah 100 pertempuran, dan bahkan mengambil barang dewa tanda tangan mereka, Kubah Surga 100 pertempuran. Dan sekarang orang-orang dari rumah 100 pertempuran yang lama ini tidak lebih dari tahanan. Yang mengatakan, Saya sarankan kita tidak mengolok-olok Biksu 100 pertempuran. Dia pasti akan berakhir sebagai permaisuri, yang berarti dia akan segera mengungguli kita. Biksu 100 pertempuran adalah orang yang sangat bangga, Bagaimana mungkin dia setuju untuk menjadi permaisuri? Nah, ketika Anda berdiri di bawah atap rendah, Anda tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Kehormatan dan kemuliaan apapun yang dianikmati sebelumnya hanyalah sesuatu dari masa lalu. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang dipilih oleh Dewi Bunga untuk menjadi permaisuri baru. Ada wanita selain Dewi Bunga yang bisa memilih permaisuri, kau tahu. Eldresses, Utusan, dan bahkan Putri Suci mereka. Menjadi permaisuri bagi salah satu dari mereka akan lebih baik daripada menjadi tahanan Jenderal Dewa, dan jelas lebih unggul daripada menjadi Kasim tanpa gender. Aku. Itu benar. Buat satu kesalahan, dan potong, Anda seorang Kasim. Aku lebih baik mati daripada itu terjadi padaku. Setelah mendengar percakapan di sekitarnya, Yangki mengetahui bahwa para tahanan baru berasal dari rumah 100 pertempuran. Jelas, keberuntungan dan takdir Istana Joyflower sedang meningkat. Yangki dengan cepat menggunakan horoskopi putra surga, yang diambil dari lima hegemoni kerajaan surgawi, untuk menilai situasinya. Dia segera melihat awan keberuntungan yang tak terlihat yang ada di atas kepala para anggota Istana Joyflower. Faktanya, mereka semua memiliki takdir yang luar biasa sehingga mereka jelas akan mendapat manfaat kemanapun mereka pergi. Itu mirip dengan bagaimana pejabat pemerintah di dunia Fana dilindungi oleh posisi dan kekuasaan mereka. Bahkan bandit akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan pada seseorang dengan posisi yang kuat. Ledakan, saat para tahanan baru dari rumah 100 pertempuran tiba, bunga-bunga bermekaran di langit saat sejumlah putri suci muncul, serta beberapa dewi bunga. Salam hormat, dewi bunga. Kata para kasim, membungkuk rendah. Para putri suci dan dewi bunga mendarat dan melihat ke arah kelompok Jenderal Dewa seolah-olah mereka sedang berbelanja di supermarket. Yang mengejutkan Yang Ki, dia melihat dewi bunga jadi Night Queen dan Snow Lotus dalam kelompok, dua orang yang sama yang dia mata-mata ketika mereka bertemu dengan etika bangga. Oh, benar. Aku ingin tahu apakah Permaisuri akan memeriksa medali warisan Raja Immortal Slayer dan pesan itu. Jika dia melakukannya, dia akan menyadari apa yang terjadi di gudang harta karun. Mudah-mudahan dia berpikir untuk menyalahkan Liv Daodenir. Yang Ki masih kecewa karena dia tidak berhasil memanfaatkan gudang harta karun itu sepenuhnya. Berali ke Grand Kasim Tian, Ratu Malam Giyok yang sangat cantik berkata, apakah orang-orang yang kami tangkap dari House of A Hundred Battles sudah tiba? Iya. Oh dewi bunga yang agung, jawabnya. Para tahanan dari rumah seratus pertempuran baru saja datang, akankah kita membawa mereka keluar? Iya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa Kasim berpangkat lebih rendah memimpin para tahanan yang baru tiba, memaksa mereka berlutut di depan Dewi Bunga. Setelah melihat mereka, Jade Night Queen menyeret biksu seratus pertempuran dan mengusapkan jarinya ke pipinya. Jadi, kita bertemu lagi, biksu seratus pertempuran, katanya. Kembali ke jalan kuno menuju Dewa, kamu cukup terkenal dan mendominasi. Elit sejati di antara para ahli muda. Tapi bukankah aku mengatakan saat itu bahwa kamu akhirnya akan berakhir di harem istana Joyflower dan sekarang disinilah kamu, seorang tahanan rendahan. Dia tertawa. Saya pikir saya akan memiliki anda sebagai permaisuri saya. Seorang jalang laki-laki, semacam. Bagaimana menurutmu nasib yang menyenangkan? Bukan begitu. Bah, kalian semua wanita adalah penjahat-jahat. Biksu seratus pertempuran sebenarnya berkedut dengan kebencian, tetapi sayangnya baginya, kekuatannya benar-benar tersegel, membuatnya tidak mungkin untuk melakukan apapun. Aku lebih baik mati daripada tunduk padamu. Jangan khawatir, pada akhirnya aku akan membalas dendam, dan melenyapkan seluruh sektemu. Tawa meledak dari para putri suci, serta Snow Lotus, yang berkata, tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Dia membencimu? Itu pasti. Tapi sedikit siksaan akan memperbaikinya. Jika mereka tidak berjuang, apa asiknya, kan? Gran Kasim Tian, kata Jadenite Queen, suruh orang ini diikat dan dikirim ke mansionku. Saya pribadi akan memberinya satu atau dua pelajaran. Ya, Bu, jawab Gran Kasim Tian. Bagaimana lagi aku bisa melayani kalian berdua? Kami mendengar ada seseorang di penjara bernama Yang Ki. Bawa dia keluar dan minta dia dikirim ke istanaku juga, mengerti terbang ke udara, Jadenite Queen menoleh ke putri suci dan berkata, luangkan waktumu memilih permaisuri apapun yang kamu inginkan. Ingat, permaisuri yang tepat bisa sangat bermanfaat bagimu. Melihat kembali ke para tahanan, dia berkata, ikuti perintah dan akui kesetiaan, dan segalanya akan berjalan baik untukmu. Alternatifnya adalah kematian. Para putri suci yang lembut dan cantik berseri-seri dengan gembira ketika mereka mulai menunjukkan berbagai jenderal dewa yang mereka minati. Sementara itu, beberapa Kasim melacak Yang Ki, melemparkannya ke dalam karung hitam, dan membawanya pergi. Beberapa waktu kemudian, tas itu dibuka dan dia terjatuh dan mendapati dirinya berada di atas lempengan batu salah satu interior istana. Di depannya ada dua singgah sana, di atasnya duduk dewi bunga Jadenite Queen dan Snow Lotus. Para Kasim yang membawanya ke sini membungkuk kepada mereka. Dewi bunga, ini orang yang kamu minta. Apakah anda punya pesanan lain untuk kami? Tidak, anda diberhentikan. Ya bu, teriak para Kasim, lalu cepat-cepat pergi. Saat Yang Ki merangkak berdiri, Flower Godes Jadenite Queen berjalan mendekat dan menatapnya dari atas ke bawah. Jadi, kamu Yang Ki dari Liga Pertahanan Dao. Biasanya, pria manapun akan gemetar ketakutan di hadapannya, tetapi Yang Ki tidak. Ya, itu aku, katanya dengan senyum tipis. Kamu punya banyak empedu untuk menatap lurus ke arahku. Katanya dingin, berlututlah. Apakah anda tahu siapa saya? Anda tahanan tercelah saya seorang dewi bunga. Dengan hanya berpikir, aku bisa membuatmu terlempar ke dalam jurang penderitaan yang tak berdasar. Ah, benarkah Yang Ki berkata, memeriksanya sama telitinya seperti saat dia menatapnya. Dua dewi bunga, iya, iya, saya akan menganggap Anda memanggil saya ke sini karena suatu alasan, bukan dan saya ragu Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan jika Anda melemparkan saya ke dalam jurang maut. Apa itu tadi jadi Night Queen berseru? Niat membunuh membara? Dia berkata, beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Dukungan apa yang Anda miliki untuk memberi Anda keberanian seperti itu? Apakah Anda tidak khawatir saya akan mengeksekusi Anda? tidak aku bisa membunuhmu semudah menginjak semut. Ayolah, dewi bunga jadi Night Queen, katanya sambil tersenyum semakin lebar. Jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa aku hanyalah kekuatan ganda. Mengapa saya peduli jika Anda membunuh salah satu kekuatan ganda saya? Apa kekuatan ganda? Flower Godest Snow Lotus berseru kaget. Dia bangkit dari singgah sananya dan berjalan untuk melihat Yang Ki, matanya berkedip seperti pedang. Kau ingin demonstrasi dia bertanya. Sambil menjentikan jarinya, dia memanggil sebuah tahta, di mana dia duduk. Kemudian dia menjentikan jarinya lagi, memanggil sebuah meja, di atasnya duduk teko teh yang aromanya menggugah semangat. Ayo, dewi bunga, mari kita minum teh. Ini ilusi, tapi saya ragu Anda akan bisa merasakan perbedaannya. Kedua dewi bunga, jadi Night Queen dan Snow Lotus, sama-sama melotot tajam ke arah Yang Ki, hampir tidak bisa percaya bahwa seorang tahanan jenderal dewa yang sangat sedikit akan berani berperilaku begitu kurang ajar. Dia bahkan telah memanggil meja virtual dan perangkat teh, lengkap dengan tungku pemanas tanah liat kecil untuk menghangatkan teh. Hampir seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai penguasa seluruh istana Joyflower. Anda, jadi Night Queen menyalak dan bersiap untuk menyerang, tetapi Snow Lotus mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya. Tunggu, katanya pelan, mari kita lihat apa yang dia lakukan. Tidak perlu alarm, katanya. Kau tahu? Aku datang ke sini hari ini untuk membantumu. Mungkin kita bahkan bisa bekerja sama. Silakan, duduk dan coba teh saya. Dia melambaikan tangannya lagi, dan dua kursi muncul. Sementara itu, gumpalan uap naik dari tungku saat teh direbus dan aroma harum segera memenuhi area tersebut. Snow Lotus duduk di salah satu kursi, melambaikan jarinya untuk mengirim aliran energi putih ke tungku. Hem Yang Ki melambaikan jarinya sendiri, mengirimkan aliran energi yang berlawanan. Ketika dua energi bertabrakan, Snow Lotus hanya duduk di sana tidak bergerak, sedangkan Yang Ki sedikit menggigil dan tampak sedikit transparan. Tehnya belum selesai, katanya. Tolong, tunggu sebentar lagi. Meskipun dia jelas berada di posisi yang lebih rendah, dia tidak tampak khawatir sama sekali, dan bahkan bertindak seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Sesaat kemudian, dia meletakkan cangkir teh di depan Snow Lotus dan menuangkan teh untuknya. Uap dari teh berputar-putar dalam bentuk bango abadi, burung finiks, dan kupu-kupu, menciptakan gambar yang sangat menyenangkan. Hampir pada saat yang sama, jadi Night Queen dan Snow Lotus mengucapkan seruan kaget. Kamu benar-benar kekuatan ganda. Itulah seni energi kupu-kupu mimpi. Apakah Anda terhubung dengan Zilin entah bagaimana? Snow Lotus bisa tahu dari sedikit transparansi tubuh Yang Ki bahwa dia benar-benar kekuatan ganda. Namun, hanya karena bentrokan mereka beberapa saat yang lalu, transparansi menjadi jelas. Biasanya, tidak akan ada cara untuk mengetahuinya. Dan itu menunjukkan bahwa dirinya yang sebenarnya harus melampaui dirinya, yang berarti bahwa dia berada dalam situasi yang sangat rumit. Adapun jadi Night Queen, dia bisa melihat dari bentuk uap teh bahwa Yang Ki menggunakan seni energi kelas dewa yang merupakan kemampuan khas Zilin. Kedua Dewi Bunga itu terkejut, meski dengan alasan yang sedikit berbeda. Fakta bahwa mereka berurusan dengan kekuatan ganda berarti bahwa setiap ancaman yang mungkin mereka coba gunakan padanya akan sama sekali tidak berguna. Lebih buruk lagi, jika dia bersekutu dengan Zilin, mereka harus lebih berhati-hati. Semua pemimpin puncak di Istana Joyflower tahu bahwa Zilin adalah permaisuri yang paling kuat. Meskipun Liv Daodenir saat ini sedang naik daun baik dalam hal kekuasaan maupun bantuan, perbedaan antara dia dan Zilin seperti perbedaan antara pasangan kekaisaran dan selir belaka. Meskipun kekuatan seorang selir mungkin untuk sementara melampaui pasangan kekaisaran, yang terakhir menempati posisi yang sangat signifikan yang tidak dapat diubah. Melihat reaksi mereka, yang kiterkeke dan berkata, nah, sekarang kalian berdua dapat melihat bahwa aku adalah kekuatan ganda, kita dapat melanjutkan ke bisnis yang lebih penting. Jangan lupa, membunuh kekuatan ganda ini tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Adapun apakah saya bekerja untuk Zilin atau tidak, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah saya dapat membantu Anda berdua meningkatkan posisi Anda di Istana Joyflower. Jika tidak, kemungkinan besar Liv Daodenir akan membunuh Anda. Dia orang yang sangat ambisius, dan sejujurnya, saya tidak yakin mengapa permaisuri Anda sangat menyukainya. Yang mengatakan, jika dia menjadi cukup kuat, dia akan menguasai kalian semua. Daodenir Daun, setelah mendengar namanya, Snow Lotus dan Jade Night Queen bereaksi dengan penghinaan yang terlihat dan, pada saat yang sama, marah. Bagi mereka, dia seperti babi atau guk-guk yang entah bagaimana mengangkat dirinya ke posisi tinggi di pengadilan. Lagi pula, bagi para wanita di Istana Joyflower, pria adalah binatang yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan wanita. Adapun yang Ki, dia tahu orang macam apa Liv Daodenir itu. Dia arogan, angkuh, jahat, pengkhianat, tidak percaya, dan sangat ambisius. Sial baginya, dia tidak akan pernah populer di Istana Joyflower, mengingat dia adalah seorang permaisuri laki-laki. Jadi maksudmu kamu ingin bersekutu dengan kami melawan Liv Daodenir? Kata Ratu Malam Giok. Dia tertawa gelap. Ah, Yang Ki, bagaimana kami bisa menduga bahwa Anda akan melakukan bisnis seperti ini? Anda adalah mantan pemimpin Liga Pertahanan Dao, yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte kelas 3 dari Jalan Kuno Kedewa. Namun, fakta bahwa Anda telah menyusup ke Istana Joyflower seperti ini menunjukkan bahwa Orchid Puriti bahkan tidak mendekati level Anda. Jadi mengapa kamu kembali padanya? Karena aku punya rencana penting sendiri, jawabnya, tidak repot-repot berbahasa basi. Dan untuk saat ini, aku tidak cukup kuat untuk menangani permaisuri Joyflower-mu, meskipun dia juga tidak bisa membunuhku. Apakah kamu tidak akan mencoba tehku? Baik, jawab Jade Night Queen. Mari kita lihat seberapa terampil Anda dalam memanipulasi kekuatan virtual. Tanpa basa-basi lagi, dia meminum tehnya. Saat dia melakukannya, kehangatan mengalir melalui dirinya, seolah-olah teh itu sendiri berasal dari dunia dewa. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia akan menebak itu teh asli, bukan produk kekuatan virtual. Tidak ada cara baginya untuk mencegah keterkejutan mencengkeram hatinya. Yang Ki jelas telah menyempurnakan keterampilan untuk menciptakan sesuatu yang tampak nyata dari ketiadaan, yang merupakan keterampilan, bukan dari dao keabadian, melainkan dao para dewa. Itu menyebabkan ekspresi muram muncul di wajahnya saat dia menyadari bahwa pria ini jelas bukan budak, tetapi dia adalah musuh yang harus diawaspadai. Yah, bagaimana menurutmu sekarang apakah Anda memiliki firasat betapa kuatnya saya kultivasi yang Ki selama berbulan-bulan tidak hanya melibatkan menggambar dewa secara perlahan untuk meningkatkan kekuatannya, dia juga mendapatkan pencerahan dari dunia dewa virtual di Myriad Wars Monarch Chart, serta Live Dead Void Destruction God Lightning. Saya harus mengakui bahwa Anda sangat kuat, kata Snow Lotus. Bertukar pandang dengan jadi Night Queen, dia melanjutkan, tapi apa sebenarnya rencanamu apakah Anda benar-benar mencoba untuk menjatuhkan Live Dao Denir? Tepat, dan menurutku kalian berdua ingin melakukan hal yang sama. Satu-satunya alasan Anda belum melakukannya adalah karena dia adalah permaisuri-permaisuri yang paling disukai. Soalnya, Live Dao Denir menyimpan rahasia besar, dan rahasia itu adalah kunci untuk menang. Sebuah rahasia kata Ratu Malam Giyok, mengingat dia adalah permaisuri yang disukai, mengetahui rahasia tentang dia tidak akan cukup. Permainan apa yang kamu mainkan di sini ini bukan balas dendam. Dendam apapun di dunia dapat dihilangkan dengan satu atau lain cara. Tapi untung, keuntungan akan selalu memotivasi tindakan. Mengapa Anda tidak menunggu sampai saya memberitahu Anda detail rahasia ini? Kata Yangki sambil tersenyum tipis. Sepertinya, kalian berdua mengetahui item tertentu dari dunia dewa, diberkati oleh legion dewa dan diberikan oleh penguasa yang berdaulat. Itu melambangkan pengabdian legion para dewa, dan pada titik tertentu dalam sejarah, dipecah menjadi tiga bagian. Apa? Segel legion dewa? Mustahil. Jangan bilang kalau Liv Daodenir memiliki salah satu segel legion dewa. Baik Snow Lotus dan Jade Knight Queen benar-benar kehilangan ketenangan mereka. Saya tidak pernah mengatakan dia memiliki segel legion dewa, kata Yangki, melakukan yang terbaik untuk menjaga kedua dewi bunga dalam ketegangan untuk tujuan dramatis. Tetapi dalam urusan saya dengan dia di tahun-tahun yang lalu di Liga Pertahanan Dao, saya menyadari bahwa dia memiliki informasi tentang itu. Dan aku yakin permaisurimu juga menyadari hal ini, itulah sebabnya dia sangat menyayanginya. Jadi itulah yang terjadi. Kedua dewi bunga itu bertukar pandang lagi dengan penuh arti. Tak satupun dari mereka yang dapat menyimpulkan mengapa seorang pembudidaya seperti semut seperti Liv Daodenir, seseorang yang bahkan bukan Kaisar Agung, telah mengalami kenaikan meteorik seperti itu dalam waktu hampir satu tahun. Selama periode singkat itu, dia telah mencapai status yang hampir setara dengan Zilin dan bahkan mendapat manfaat dari sedikit keilahian yang diberikan kepadanya oleh permaisuri. Selama ini mereka percaya bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tentu saja, Yangki seperti pencuri yang berteriak hentikan pencuri, dan menggunakan plot dan intrik paling licik yang bisa dia pikirkan untuk membuang kecurigaan dari dirinya sendiri. Yangki cukup mahir mengubah meja, membuat hitam menjadi putih dan sebaliknya. Itu rahasia yang sangat monumental, kata Snow Lotus. Kecenderungan utamanya adalah untuk menangkap Yangki dan menginterogasinya dengan paksa, tetapi dia tahu bahwa melakukan itu tidak akan berguna mengingat dia adalah kekuatan ganda. Lebih jauh lagi, itu akan membuat kerjasama di antara mereka menjadi tidak mungkin dan akan mengubahnya menjadi musuh sejati, yang tidak akan membantu sama sekali dalam berurusan dengan Liv Daodenir. Memproyeksikan pesan melalui kehendak ilahi, jadi Night Queen berkata, apa yang kita lakukan, Snow Lotus jangan bilang kita benar-benar harus bekerja dengan pria tercelah ini. Saya tidak melihat pilihan lain, jawab Snow Lotus. Jangan lupa bahwa Liv Daodenir mendapat dukungan penuh dari Permaisuri. Meskipun dia bukan ancaman langsung bagi kita, kita jelas tidak bisa membunuhnya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bekerja dengan Yangki ini. Ketika waktunya tepat, kita dapat memanfaatkan situasi untuk keluar di atas, dan, setelah debu mengendap, Yangki dihilangkan. Tidak ada yang akan menjadi lebih bijaksana, dan kita akan memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Ya, tetapi mengingat fakta bahwa versi Yangki ini hanyalah kekuatan ganda, jelas bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia tidak akan menjadi lawan yang lemah. Kami akan baik-baik saja, kata Snow Lotus. Ini tidak seperti hanya kita berdua. Untuk saat ini, kami akan berpura-pura bekerja dengannya, sambil menjalankan penyelidikan untuk menemukan dirinya yang sebenarnya. Ketika kami menemukannya, kami dapat mengumpulkan seluruh ahli untuk pergi membunuhnya. Segel Legiun Dewa Jika kita bisa mendapatkan Segel Legiun Dewa, siapa yang mungkin perlu kita takuti harta dan rahasia yang dikandungnya menentang imajinasi. Itu bisa menyerap kesalahan, dan bahkan digunakan untuk memanggil gerombolan iblis-iblis dari neraka. Dengan pertukaran kehendak ilahi yang singkat, kedua Dewi Bunga itu membuat rencana jahat. Tentu saja, Yang Ki bahkan tidak perlu menguping untuk sampai pada kesimpulan bahwa mereka akan membantunya menyingkirkan Liv Dao Denir, lalu menyalakannya. Itu adalah kasus klasik dari seorang penipu yang mencoba menipu yang lain. Dia sendiri telah melakukan hal yang sama di masa lalu, jadi tidak mungkin dia begitu mudah dibodohi. Faktanya, dia berencana untuk menyalahkan semua kesalahan atas kematian Liv Dao Denir pada keduanya. Hanya sedikit orang yang bisa menandingi Yang Ki dalam hal mengenali situasi belalang yang menguntit jangkrik, tidak menyadari oriole di belakang. Sebelum percakapan lebih lanjut terjadi, seorang wanita muda bergegas ke hadapan mereka. Dewi Bunga yang mulia, beberapa pelayan Daun Dao Denir ada di sini untuk meminta pertemuan. Pelayan Daun Dao Denir telah tiba, dan berita itu menyebabkan senyum menyebar di wajah Yang Ki. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Begitu Liv Dao Denir keluar dari pengasingan dan mengetahui apa yang terjadi dengan Liga Pertahanan Dao, dan Yang Ki ditawan, dia tidak akan bisa menahan diri untuk mencoba bergerak. Itulah salah satu alasan dia memilih untuk menabur perselisihan antara Dewi Bunga dan Liv Dao Denir. Agaknya, pelayan Daun Dao Denir telah mengetahui bahwa Yang Ki bertemu dengan Dewi Bunga, dan mereka beroperasi dengan asumsi bahwa reputasi tuan mereka akan menjamin keselamatan mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa Yang Ki telah mengatur Dewi Bunga sepenuhnya melawan Liv Dao Denir dengan menggoda mereka dengan berita dari segel legion dewa. Mempertimbangkan bahwa mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari Liv Dao Denir, tidak mungkin mereka akan melepaskannya sekarang. Terlihat sedingin es, jadi Night Queen berkata, apa pelayan Daun Dao Denir dan mereka ingin bertemu dengan kita lupakan. Kirim mereka pergi. Pelan-pelan, kata Yang Ki. Tidak ada salahnya bertemu dengan mereka. Saya tahu selama ini bahwa Liv Dao Denir akan mengejar saya. Anda tahu, dia sebenarnya takut bahwa saya mungkin mengungkapkan rahasia besarnya, dan berharap untuk membunuh saya sebelum saya bisa. Sebenarnya, itu adalah bagian dari rencanaku untuk memancingnya ke dalam kondisi yang rentan. Aku mengerti, kata Jade Night Queen. Kalau begitu, baiklah. Kirim pelayan masuk. Ya Bu, kata wanita muda itu, bergegas keluar. Sesaat kemudian, tiga orang masuk. Mereka tidak lain adalah Grand Emperor's Heaven Earth Fastocean, Myriad Magic Heaven Span, dan Nini Limits Paragon. Kakak sulung secundus tidak terlihat. Mempertimbangkan betapa bodohnya kakak sulung secundus, Yang Ki cukup yakin bahwa Liv Dao Denir telah mengasimilasinya. Lagi pula, bagaimana mungkin Liv Dao Denir membiarkan yang abadi berjalan bebas? Jadi, kamu di sini, Yang Ki. Kaisar Agung Myriad Magic Heaven Span berkata, Seringai ganas muncul di wajahnya, serta wajah Kaisar Agung lainnya. Ah, Yang Ki, pada hari Anda memaksa kami keluar dari Liga Pertahanan Dao, apakah Anda pernah membayangkan hari ini akan datang kami menghabiskan bertahun-tahun membangun fondasi Liga, hanya untuk membuat Anda merebutnya pada menit terakhir? Dan sekarang milik orang lain sepenuhnya. Anda telah menjadi tidak lebih dari seorang budak dan permaisuri. Di mana ketenaran dan kekuatanmu sekarang? Pada titik ini, kedua Dewi Bunga mendengus dingin. Apa yang kalian tiga budak lakukan menyebabkan keributan di sini di istana kami kata Ratu Malam Giyok? Kenapa kamu tidak berlutut kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau karena kamu mendapat dukungan dari Liv Dao Denir? Tiga Kaisar Agung menundukkan kepala mereka dengan hormat, tetapi tidak berlutut. Dan mata mereka mengandung racun mematikan ketika mereka melirik Yang Ki. Salam, Dewi Bunga. Kami di sini atas perintah Tuan Muda Daun. Dia ingin mendapatkan permaisuri bernama Yang Ki ini, yang merupakan musuh lamanya dari Liga Pertahanan Dao. Tuan Muda Daun bermaksud untuk menghukumnya atas kejahatannya, dengan demikian meletakkan dendam mereka. Sungguh Empedu yang luar biasa. Jade Night Queen berteriak, Yang Ki adalah permaisuri kita. Beraninya kau menuntut dia. Apakah Anda benar, benar ingin membuat diri Anda terbunuh? Terdengar agak tercekik, Grand Emperor Nini Limit Sparagon berkata, Dewi Bunga, Tuan Muda Daun yang menginginkannya, bukan kita. Mudah-mudahan Anda bisa setuju untuk memberi kami wajah di sini. Tuan Muda Daun memang menginginkannya, kata Kaisar Agung Miriat Magic Heaven Span. Dia bahkan menyebutkannya kepada permaisuri sendiri, dan mengatakan bahwa dia bermaksud untuk menghukumnya dengan berat. Kamu binatang terkutuk, memukul. Jade Night Queen dengan kejam menamparkan Kaisar Agung Miriat Magic Heaven Span, mengirimnya terbang ke samping, di mana dia menabrak dinding dan kemudian meluncur ke tanah. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan matanya berkaca-kaca. Rupanya dia sudah pingsan. Terkejut, dua Kaisar Agung lainnya bergegas, menariknya berdiri, dan mengirim energi sejati ke dalam dirinya untuk menghidupkannya kembali. Kemudian mereka melihat kembali ke Jade Night Queen dengan ekspresi kebencian yang kejam. Untuk apa itu? Dewi Bunga Kaisar Agung Nini Limit Sparagon berkata, kami membutuhkan penjelasan agar kami dapat melaporkan masalah ini kepada Tuan Muda Daun. Penjelasan Jade Night Queen berkata, matanya berkedip dengan niat membunuh. Apa maksudmu penjelasan Anda menerobos masuk ke sini, menyebabkan keributan besar, lalu mengancam kami? Anda pikir Anda siapa Anda bahkan tidak berharga sebanyak guk-guk? Satu-satunya alasan aku belum membunuhmu adalah karena aku tidak ingin menodai tanganku. Sekarang kembalilah ke Liv Daodenir dan katakan padanya bahwa dia sebaiknya mengingat tempatnya sebagai permaisuri belaka. Dia mungkin berpikir dia memiliki banyak kekuatan dan otoritas, tapi dia berhayal jika dia pikir dia bisa dibandingkan dengan para wanita di Istana Joyflower. Itu benar, kata Snow Lotus dengan senyum dingin. Bodoh amat, kalian semua. Ingat Yang Ki adalah permaisuri kita, dan dia tidak akan kemana-mana. Tahu tempat Anda. Jika tidak, kami akan berurusan dengan Anda menggunakan metode yang lebih keras. Ya, ya tentu saja, kata Grand Emperor Nini Limits Paragon. Menatap tajam Yang Ki, dia berkata, kami akan melaporkan semua ini secara rincin kepada Tuan Mudadaun. Tunggu saja, Yang Ki. Ini belum berakhir. Jika kamu pikir kamu bisa menghindari hukuman dengan bersembunyi bersama Dewi Bunga, kamu delusi. Bodoh amat, kata Yang Ki. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan angin kencang yang menjatuhkan ketiga Kaisar Agung dan membuat mereka jatuh terguling-guling sepanjang jalan keluar dari istana. Mereka adalah tiga Kaisar Agung yang terkenal dari peradaban Dao Abadi, dan telah mendirikan pengadilan surgawi, tetapi sekarang mereka tidak lebih dari pelayan tanpa wajah sama sekali. Sementara itu, Jade Night Queen dan Snow Lotus terkejut melihat Yang Ki baru saja mengusir mereka menggunakan kekuatan yang penuh dengan kelembutan. Tingkat keterampilan itu membutuhkan tingkat pencerahan yang luar biasa dan benar-benar di luar kebiasaan. Basis kultivasinya tak terduga, pikir Jade Night Queen. Dia benar-benar pilihan terbaik untuk berurusan dengan Liv Daodenir. Snow Lotus memikirkan pemikiran yang sama. Di luar, ketiga Kaisar Agung berjuang untuk berdiri. Kehilangan muka mereka sangat besar, karena sejumlah pelayan istana hadir dan secara terbuka menertawakan kesulitan mereka. Sejak mereka mulai mengikuti Liv Daodenir, mereka telah menikmati prestise yang cukup besar, seperti rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau. Tapi sekarang mereka seperti badut atau gug-gug liar. Sambil menggertakkan gigi, mereka bergegas pergi. Sialan Yang Ki itu, kami akan melihatmu mati untuk ini. Yang Ki yang benar-benar mengusir kami, kata Kaisar Agung Miriat Magic Heaven Spun. Sejak kapan babi kecil yang kotor itu menjadi begitu kuat kami tidak bisa meremehkannya, dan kami perlu memberitahu Liv Daodenir tentang semua ini. Babi itu benar-benar mengalahkan kita berenam dalam pertarungan sebelumnya, Kaisar Agung Heaven Earth Fastocean berkata, saat dia mengambil klon raja binatang dari kita. Meski begitu, dia sekuat ahli kelas 3 dari jalan kuno menuju dewa. Dia menjadi lebih kuat dengan sangat cepat, dan sekarang dia menjadi permaisuri Dewi Bunga. Tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan menahan apapun dalam upayanya untuk melanjutkan kebangkitannya. Ayo, mari kita periksa dengan Tuan Muda Daun. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai istana Liv Daodenir. Liv Daodenir saat ini sedang dalam sesi kultivasi, dikelilingi oleh segerombolan simbol Taiji. Ketika dia merasakan kedatangan mereka, dia membuka matanya. Wajahnya berkilat marah, dia menarik kembali semua simbol Taiji dan berkata, apa? Mengapa Anda tidak membawa yang ki Anda sampah? Betapa tidak bergunanya kamu? Setelah melihat niat membunuh Liv Daodenir, Kaisar Agung Miriat Magic Heaven Span menjadi dingin di hati dan berkata, Tuan Muda Daun, masalahnya adalah status kita terlalu rendah. Kami tidak sepenting Anda. Ada dua Dewi Bunga yang kuat yang tampaknya bertindak bertentangan dengan Anda. Lebih jauh lagi, babi yang ki itu jauh, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menceritakan apa yang telah terjadi, memastikan untuk memperindah beberapa detail. Saat Daun Daodenir mendengarkan, ekspresinya menjadi semakin ganas, sampai dia tampak seperti hantu iblis yang bangkit dari neraka. Sambil mendengus dingin, dia berkata, saya tidak percaya mereka menolak untuk memberi saya wajah apapun. Sepertinya saya perlu mengambil tindakan secara pribadi. Saya benar-benar harus mendapatkan yang ki. Jika dia ingin bersembunyi di balik rok para wanita itu, yah, aku akan menyeretnya keluar sendiri. Mempertimbangkan seberapa kuat aku sekarang, bahkan Dewi Bunga pun tidak cocok untukku. Mendapatkan permaisuri akan menjadi tugas yang mudah. Jantung Lief Daodenir berdebar saat dia memikirkan semua yang dimiliki yang ki medali warisan Raja Pembunuh Abadi, segel legiun dewa, pemasmur dewa ionik, jimat raja pemakan surga, dan penjelajah peradaban. Semakin banyak basis kultifasi Lief Daodenir meningkat, semakin besar keinginannya untuk benda-benda tersebut tumbuh. Jika dia bisa mendapatkannya tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak akan menyerah dalam upayanya untuk membunuh yang ki, tetapi dia juga tidak akan pernah memberitahu siapapun kebenaran tentang harta apa yang dia miliki. Dia menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Lief Daodenir adalah salah satu orang paling arogan yang bisa dibayangkan, dan kenyataannya adalah menjadi permaisuri membuatnya merasa malu dan terhina yang luar biasa. Hanya darah istana Joyflower secara keseluruhan yang akan membersihkan penghinaan itu. Dia tidak merasakan sedikitpun rasa terima kasih kepada permaisuri Joyflower atas kemajuannya baru-baru ini, hanya kebencian. Faktanya, dia membencinya lebih dari dia membenci yang ki. Begitu dia cukup kuat, membunuhnya akan menjadi hal pertama yang akan dia lakukan. Sayangnya, dia belum cukup siap untuk melakukan itu. Untuk saat ini, dia akan fokus membunuh yang ki dan mengambil hartanya, lalu menggunakannya untuk naik ke tingkat kekuatan lebih lanjut. Ayo pergi. Aku akan menghadapi Jade Night Queen dan Snow Lotus. Mari kita lihat apakah mereka menolak untuk memberi saya wajah secara langsung. Lagi pula, aku adalah orang penting di istana Joyflower. Ekspresinya berubah menjadi seram dan dingin, dia melanjutkan, aku menolak untuk percaya bahwa mereka tidak takut padaku. Aku pasti lebih kuat dari mereka sekarang. Menjentikkan lengan bajunya, dia langsung menuju ke istana Dewi Bunga. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan meningkatkan reputasinya dan membuktikan bahwa mereka masih perlu menganggapnya serius, meskipun dia hanya seorang permaisuri. Setelah ketiga Kaisar Agung pergi, Yangki duduk kembali dengan nyaman di kursinya. Nah, Dewi Bunga, kita baru saja mengusir tiga antek Tuan Muda Daun. Tapi semua itu berarti bahwa dia mungkin akan datang sendiri untuk mencoba mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu apa? Yangki tahu tidak mungkin Liv Dao Denir akan menyerah begitu saja. Dan dia tahu persis apa yang diinginkan Liv Dao Denir. Segel legion dewa Yangki, medali warisan, dan harta lainnya. Jika dia mendapatkannya, dia pasti akan menggunakannya untuk menghancurkan istana Joyflower untuk membalas dendam. Karena alasan itulah Yangki telah mengangkat segel legion dewa sendiri. Dia tahu bahwa Liv Dao Denir tidak akan menyebarkan desas-desus tentang itu, jika tidak, dia kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya sendiri. Yangki mengambil keuntungan penuh dari itu dalam strategi keseluruhannya. Untuk saat ini, dia sepenuhnya sadar bahwa, setelah mengusir ketiga Kaisar Agung, Liv Dao Denir kemungkinan akan datang sendiri. Dan Yangki akan menggunakan kesempatan itu untuk melihat seperti apa basis kultifasi Liv Dao Denir saat ini. Jika dia sekuat zilin, itu akan menjadi kejutan, meskipun Yangki tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia sudah melampaui level zilin, dengan hanya permaisuri sendiri yang cocok untuknya di Istana Joyflower. Tentu saja, kekuatan gandanya benar-benar dapat dihabiskan, membuatnya bebas untuk menggunakannya dengan cara apapun yang dia inginkan. Jika dia datang sendiri, kami akan memastikan dia kehilangan mukanya, jawab Jade Nightflower. Ada banyak orang yang tidak menyukainya, jadi jika dia berani bertindak di luar batas di sekitar kita, kita akan menunjukkan satu atau dua hal padanya. Apakah dia benar-benar berpikir dia sama pentingnya dengan zilin? Sepanjang sejarah panjang Istana Joyflower, ada banyak orang yang mendapatkan bantuan seperti yang dimiliki Liv Dao Denir. Dan masing-masing dari mereka akhirnya kehilangan dukungan dan entah dibunuh, atau lumpuh dan dipaksa menjalani hari-hari mereka dengan memalukan. Zilin adalah satu-satunya yang berkembang dalam jangka panjang. Dibandingkan dengan dia, Liv Dao Denir hanyalah sekejap di wajan, dan pada akhirnya akan terbakar. Kamu memiliki basis kultivasi yang terhormat, yang key, kata Jade Night Queen. Kenapa kamu bermain-main dengan semua omong kosong ini? Mengapa Anda tidak mencoba mendapatkan bantuan dari permaisuri mempertimbangkan kemampuanmu, dia pasti akan menyukaimu. Anda bahkan mungkin bisa langsung membuang Liv Dao Denir dengan cara itu. Jika kamu benar-benar membunuhnya sekarang, kamu hanya akan membuatnya murka. Saya tidak berpikir Anda berdua mengerti orang seperti apa saya ini, jawab Yangki sambil tersenyum. Bagaimana mungkin orang sepertiku benar-benar bergabung dengan Istana Joyflower dan menjadi permaisuri kelas bawah? Bagaimanapun, Anda para wanita jelas membenci pria. Sayangnya bagi Anda, di langit dan bumi ini, laki-lakilah yang menopang langit dan bumi. Misalnya, Raja Pembunuh Abadi. Dia adalah seorang pria, bukan dan bagaimana dengan Tuhan yang berdaulat? Bukankah dia laki-laki sekitar 90% dari legion dewa adalah laki-laki juga? Dan di neraka, itu bahkan lebih jelas. 99% dari semua iblis-iblis adalah laki-laki. Jadi menurutmu apa artinya itu? Ekspresi Jade Night Queen sedingin es. Istana Joyflower kami akan mengubah semua itu. Kami akan memastikan bahwa wanita menguasai dunia dewa, dan segala sesuatu yang lain di bawah langit. Kamu gila jika kamu benar-benar percaya itu, jawab Yangki. Bahkan jika Istana Joyflower lebih kuat dari yang sudah ada, bisakah itu benar-benar dibandingkan dengan Pembunuh Abadi Raja? Tidak perlu memperdebatkan ini sekarang, kata Snow Lotus. Suatu hari Anda akan memiliki bukti bahwa kami benar, ketika semua manusia dalam ciptaan diperbudak oleh kami. Kebetulan, Anda belum pernah bertemu Permaisuri, jadi Anda tidak benar-benar tahu orang seperti apa dia. Begitu Anda bertemu dengannya, Anda akan mengerti betapa jeniusnya dia dalam hal strategi dan taktik. Anda akan diyakinkan, dan Anda pasti akan bergabung dengannya dengan sukarela. Oh dalam hal ini, saya sangat menantikan untuk melihat seperti apa Permaisuri Anda ini. Yangki bersiap untuk melanjutkan dengan topik percakapan berbeda yang akan menabur perselisihan lebih lanjut antara Dewi Bunga dan Liv Daodenir. Lagi pula, semakin kacau istana Joyflower, semakin mudah untuk menentukan apa yang sedang dilakukan Permaisuri sendiri saat ini. Dia membutuhkan lebih banyak informasi tentang dia sebelum dia berani memasuki gudang harta karun lagi. Dia menginginkan lebih banyak formasi Dewa, dan air mata Raja Dewa itu, yang akan meningkatkan engine of the One God-nya. Dan semakin banyak kekacauan yang bisa dia ciptakan di Grid Necropolis dan di jalan kuno menuju Dewa, semakin cepat dia bisa memberikan pukulan fatal ke dunia masa depan, dan juga membunuh Proudhaven. Namun, saat itulah suara Liv Daodenir tiba-tiba mencapai telinga mereka dari luar. Daodenir Daun ada di sini untuk melihat Ratu Bunga Giyok Dewi Bunga dan Dewi Bunga teratai salju. Tanpa menunggu jawaban, dia melangkah masuk. Daodenir Daun apa yang kamu lakukan di sini kedua Dewi Bunga jelas sangat marah karena dia akan sangat kurang ajar. Dia mengenakan pakaian semurni salju putih, dan ikat kepala dengan simbol Taiji di atasnya. Dia tidak membawa senjata dan terus tangannya tergenggam di belakang punggungnya, membuatnya tampak cukup bermartabat. Tentu saja, dia sangat arogan seperti biasanya, dan tidak berusaha menyembunyikan fakta itu. Dalam hal itu, dia sangat berbeda dari Zilin. Jika Zilin adalah sepotong batu giyok, dan bunga matahari Kasim adalah jarum, maka Liv Daodenir adalah belati setajam silet, atau mungkin gug-gug ganas dengan mulut penuh taring berkilau. Untuk satu orang yang begitu mendominasi, kuat, dan biadab memang menakutkan, dan itu membuatnya menjadi tipe orang yang hanya sedikit orang yang berani memprovokasi. Senang bertemu denganmu di sini, Yang Ki, katanya sambil berjalan ke Ola. Melambaikan tangannya, dia memanggil simbol Taiji yang menyebar untuk mengunci ruang waktu di istana dan mencegah Yang Ki pergi. Itu benar-benar tindakan arogan, mengingat dia berada di hadapan dua Dewi Bunga. Tidak ada keraguan bahwa dia sudah mati untuk membawa Yang Ki pergi. Ini keterlaluan, Liv Daodenir, kata Jade Night Queen. Beraninya kau melakukan hal seperti itu di istana kami. Ini bukan harem. Sebagai permaisuri belaka, Anda tidak punya hak untuk berperilaku seperti ini. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan aliran energi pedang yang mengiris ke arah simbol Taiji. Sayangnya, begitu energi pedang menyentuh simbol itu, ledakan kekuatan meletus dan mencabik-cabiknya. Jade Night Queen menggigil, energi dan darahnya bergetar. Jelas, dia bukan tandingan Liv Daodenir. Jangan buang nafasmu, Dewi Bunga Jade Night Queen, kata Liv Daodenir, suaranya meneteskan arogansi. Kamu bukan tandinganku. Saya telah berhasil mengembangkan seni mendalam yang mendalam kekacauan sihir dunia Taiji yang tidak dapat dihancurkan. Itu berarti saya bahkan bisa melawan Zilin, jika saya mau. Faktanya, saya telah melampaui dia dan akan menghapusnya dari keberadaan, suatu hari nanti. Adapun kalian berdua, Anda tidak bisa melawan saya bahkan jika Anda bergabung. Apa Jade Night Queen berkata dengan gigi terkatuk. Permaisuri benar-benar mengajarimu teknik yang sempurna seperti itu seni mendalam yang menghancurkan kekacauan sihir dunia meneror Taiji hanya diperoleh setelah mengeluarkan darah, keringat, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya di jalan kuno menuju dewa. Permaisuri memberikan sesuatu seperti itu kepada budak tercela sepertimu. Menggerutu, Daun Daodenir berpikir, niat membunuh melonjak dalam dirinya. Namun, dia tetap mengendalikan dirinya. Tidak peduli seberapa besar dia ingin membunuh mereka, dia berada di wilayah musuh. Jika dia menyerang mereka, bahkan Permaisuri tidak akan bisa melindunginya. Dia harus menunggu sampai posisinya lebih stabil sebelum melakukan hal seperti itu. Dengar, Dewi Bunga, aku tidak tertarik berdebat dengan kalian berdua. Saya membawa Yangki bersama saya. Dia musuh bebuyutan terbesarku, dan dia milikku. Sambil menyeringai kejam, dia melanjutkan, setelah aku selesai dengannya, aku akan kembali dan menawarkan permintaan maaf resmi kepada kalian berdua. Sepakat jangan bilang kau akan menolak permintaan kecil seperti ini. Selain itu, saya memikirkan kompensasi yang sempurna untuk anda. Permaisuri memberiku dua pil dewa asal surga dao besar tempoh hari. Pil dewa asal surga dao besar kedua Dewi Bunga terkejut dan tergerak. Namun, saat itulah Yangki berdeham dan berkata, Dewi Bunga, meskipun pil dewa bagus, item yang kita bicarakan sebelumnya bernilai jutaan demi triliunan lebih. Mata Dewi Bunga berkilauan saat mereka berdua memikirkan tentang segel legi undewa. Sesaat kemudian, Jade Night Queen berkata, Dao Denir Daun, Anda, seorang permaisuri, telah meninggalkan harem tanpa izin resmi, yang merupakan kejahatan besar. Dan jika Anda berani bergerak pada kami berdua, Anda tidak akan pernah lepas kendali. Kembali ke harem dan lupakan semua yang terjadi di sini hari ini. Anda tidak membawa Yangki bersamamu. Kami bermaksud memberikannya kepada permaisuri sebagai hadiah. Mempertimbangkan semua misterinya, dia pasti akan menyukainya. Tidak, kamu tidak bisa. Semburnya, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menebak bahwa Dewi Bunga bermaksud memberikan Yangki kepada permaisuri. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dia membenci Yangki sampai ke tulangnya. Dan dia tidak bisa tidak curiga bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Yangki. Jika dia berakhir dengan permaisuri, dia pasti akan membuatnya terkesan dan mendapatkan bantuannya. Dan itu akan menjadi hari di mana Liv Daodenir menuju ke kuburan awal. Sayangnya untuk Liv Daodenir, dia bukan tandingan Yangki dalam hal plot dan intrik yang licik. Tidak mungkin dia bisa mengalahkannya jika mereka bersaing untuk mendapatkan permaisuri. Pergi ke sini, Yangki. Dia menggeram. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, maka berhentilah bersembunyi di balik wanita-wanita ini. Anda mungkin telah mengalahkan saya beberapa kali di masa lalu, tetapi sekarang Anda hanyalah serangga yang menyedihkan. Sejujurnya aku tidak percaya kamu begitu pengecut sehingga kamu tidak akan menghadapiku secara langsung. Yangki tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu, kan, Liv Daodenir? Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat Anda sebagai permaisuri, sepotong sampah tercelai yang bukan pria atau wanita. Kebetulan, saya tidak di sini sebagai permaisuri. Saya di sini sebagai tamu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan bergabung dengan Istana Joyflower? Jika demikian, Anda tidak mungkin salah lagi. Kau lah yang mengandalkan seorang wanita untuk mencoba membalas dendam. Sepertinya Anda benar-benar telah kehilangan sifat gaga Anda sebelumnya dan telah berubah menjadi tidak lebih dari seekor guk-guk yang sakit. Anda, Liv Daodenir berteriak, gemetar karena marah. Kemudian dia melolongkan teriakan perang dan menerjang maju untuk menyerang. 895 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.